Saat dia berdiri di depan patung itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura yang terkandung di dalam patung itu. Pada saat yang sama, mata tajam Wang Chen menyadari bahwa salah satu cakar depan patung itu hilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah patung itu rusak? Seseorang telah berhasil merusaknya di alam rahasia macan putih meskipun diintimidasi oleh auranya. Wang Chen tidak percaya. Tunggu sebentar. Saat berikutnya, kelopak mata Wang Chen bergerak-gerak hebat seolah dia memikirkan sesuatu. Salah satu cakarnya hilang, dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah? Wang Chen berseru kaget saat ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ini karena Wang Chen mengingat senjata aneh yang dia peroleh secara tidak sengaja di alam rahasia macan putih. Mungkin lebih tepat disebut cakar. Cakar tajam itu mengandung aura yang tak tertandingi. Apakah aura itu tidak cocok dengan aura patung di depannya? Senjata tajam itu masih segar dalam ingatan Wang Chen. Bagaimanapun, dia mengandalkan cakar itu untuk membunuh Raja Cacing Pasir. Pada saat ini, saat dia melihat cakar patung yang tidak lengkap, Wang Chen tiba-tiba teringat akan cakar itu. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat memikirkan hal ini. Dia segera mengeluarkan cakar itu dan memegangnya di tangannya. Gelombang cahaya mengalir saat cakar halus itu memancarkan aura yang tak tertandingi. Itu cocok dengan aura patung di depannya. Meskipun cakar itu berwarna putih dan sedikit berbeda dari warna hitam kehijauan patung itu, intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa itu adalah cakar yang hilang. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen meletakkan cakarnya di bagian yang tidak lengkap. Itu cocok. Cakar itu tertanam di patung itu. Bas dengungan-dengungan. Saat cakar itu tertanam, seluruh ruangan mulai sedikit bergetar. Gemuruh. Seluruh dunia rahasia sepertinya akan runtuh. Pada saat ini, patung besar itu tampak hidup dan mengeluarkan suara gemuruh yang tak terlihat. Sebuah lingkaran cahaya melesat ke langit dan diproyeksikan ke puncak dunia rahasia. Mengaum. Raungan keras terdengar, dan hantu harimau putih yang perkasa muncul di puncak alam mistik. Pada saat ini, sosok ilusi itu mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Aura itu tak tertandingi dan dipenuhi aura seorang raja. Aura itu begitu nyata sehingga Wang Chen hampir tidak tahan. Sudah 300 tahun. Selamat, pewaris yang beruntung. Saya telah menunggu selama 300 tahun, dan Anda akhirnya tiba. Sementara Wang Chen berjuang untuk bertahan, Wang Chen tercengang. Tanpa diduga, bayangan itu membuka mulutnya dan berbicara. Benar sekali, mereka masih hidup. Itu seperti harimau putih sungguhan. Suaranya sangat agung, dan auranya sangat husyuk. Anda. Wang Chen menelan ludahnya. Meski sudah banyak melihat adegan besar, dia masih sedikit terkejut saat ini. Sosok ilusi di depannya seukuran gunung kecil. Apakah ini macan putih? Salah satu dari sembilan binatang suci besar, macan putih, salah satu dari empat binatang spiritual. Wang Chen sedikit bingung. Macan putih. Benar? Akulah macan putih. Seolah tahu apa yang membuat Wang Chen terkejut, macan putih berkata perlahan. Lalu, ia menghela nafas. Sayangnya, ini hanyalah jejak dari perasaan ketuhanan saya. Jejak perasaan ketuhanan tersembunyi di dalam patung itu. Tubuh fisiku rusak 10.000 tahun yang lalu. Lalu, macan putih berkata dengan lemah. Hanya ketika patung itu sempurna barulah patung itu dapat merangsang indera ketuhanan saya. Selamat, Anda orang pertama yang melakukan ini dalam 300 tahun. 300 tahun yang lalu, setelah keturunan keluarga bayi yang luar biasa mewarisi warisan saya, dia memperoleh cakar harimau putih. Selama 300 tahun, cakar macan putih telah berkeliaran di luar dan belum kembali. Dalam 300 tahun, hanya satu orang yang memasuki ruang ini. Sayangnya, dia tidak mengaktifkan akal ketuhanan saya dan hanya bisa menerima warisan yang paling sederhana. Sekarang, sebagai orang pertama yang mengaktifkan indera ketuhanan saya dalam 300 tahun, dan orang kelima yang mengaktifkan indera ketuhanan saya dalam ribuan tahun, Anda bisa mendapatkan warisan terbaik. Kata macan putih dengan emosional. Warisan terbaik, Wang Chen bertanya dengan ragu. Benar, warisan terbaik. Warisan biasa hanya menambah kekuatan, menguatkan fisik, memperbaiki garis keturunan, dan meningkatkan jiwa primordial. Warisan sempurna mampu mewarisi jiwa macan putihku. Kata macan putih dengan bangga. Benar sekali, ini adalah warisan sempurna dari harimau putih. Sayangnya, bahkan orang-orang dari keluarga bayi tidak mengetahui hal ini. Selama ribuan tahun, hanya lima orang yang menyelesaikan warisan tersebut. Mendengar perkataan macan putih, Wang Chen tertegun lalu menghela nafas. 300 tahun yang lalu Mungkin, rumah bobrok yang dia lihat di alam rahasia macan putih adalah tempat budidaya para senior dari 300 tahun yang lalu. Karena itu, cakar macan putih muncul di sana. Dan karena itu, tidak ada yang memperoleh cakar macan putih tersebut. Sampai Wang Chen mendapatkan cakar harimau putih ini. Apakah ini keberuntungan? Atau apakah itu takdir? Wang Chen sendiri tidak bisa menjelaskannya. Jiwa macan putih, Wang Chen memandang macan putih dan bertanya. Benar, hanya mewarisi jiwa harimau putih yang merupakan warisan sempurna. Mewarisi jiwa harimau putih akan memungkinkan seseorang memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan macan putih merupakan kemampuan terkuat yang dimiliki macan putih. Oh waris, aku merasakan aura Rosevins pada dirimu. Apakah kamu juga menerima warisan Rosevins? Dia sepertinya tidak meninggalkan tempat warisan. Macan putih memandang Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar perkataan macan putih, Wang Chen tertegun lalu tersenyum pahit. Aura Rosevins seharusnya karena dia memperhalus mata Rosevins, kan? Mem, mata Rosevins. Itu mata Rosevins. Kamu benar-benar menerima warisan Rosevins dan mendapatkan mata Rosevins. Aku tidak menyangka, tidak menyangka. Di mana dia sekarang? Macan putih tampak gugup dan bertanya pada Wang Chen. Dia tahu bahwa Wang Chen telah menerima warisan mata Rosevins. Ini, aku, aku hanya memperoleh mata Rosevins secara kebetulan dan aku menerima warisannya. Saya mendapatkannya dari sebuah pulau di Laut Neterward di perbatasan utara. Wang Chen menjelaskan dengan cepat. Laut akhirat, benar sekali, itu adalah Laut Neterward. Saat itu, pertempuran terakhirnya adalah di Laut Neterward dan dia menghilang. Aku tidak menyangka dia akan mati di Laut Neterward. Aku benar-benar tidak menyangka. Macan putih memandang kekejauhan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dan dipenuhi dengan emosi. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Siapa yang mengira setelah pertempuran, dia, yang menghilang tanpa jejak, akan kehilangan nyawanya di Laut Neterward? Siapa yang mengira dia akan mati dengan begitu tenang? Mata Rosevins adalah warisannya. Oh, waris, hargai dengan baik. Kekuatan mata Rosevins tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Anda baru pada tahap awal menyempurnakannya, bukan? Karena kamu ditakdirkan bersamanya, dan kamu juga ditakdirkan bersamaku, aku akan membantumu hari ini dan membantumu menyempurnakannya sepenuhnya. Macan putih menghela nafas dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Kekuatan mata Rosevins hanya bisa dilepaskan setelah menyempurnakannya sepenuhnya. Jika Wang Chen ingin memperbaikinya sendiri, dia tidak tahu berapa tahun dia harus menunggu untuk bisa melakukannya. Dia tidak menyangka macan putih akan membantunya. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Baiklah, pewaris, besiaplah menerima warisanku. Saat berikutnya, sebelum Wang Chen bersemangat, macan putih berbicara lagi. Begitu macan putih selesai berbicara, Wang Chen merasakan energi agung menyelimuti dirinya. Benar sekali, itu adalah energi yang agung. Energi ini sangat kuat. Energi ini sangat agung hingga ekstrim. Di bawah energi ini, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Setelah membungkus Wang Chen, energi ini mengalir ke tubuh Wang Chen dan mulai berenang dengan liar. Pembersihan Meridian Pembersihan Meridian Pada saat yang sama, Wang Chen bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan cepat. Darahnya mulai mendidih, setiap sel di tubuhnya mulai terdistorsi, jiwanya mulai berjuang, dan roh primordialnya mulai melonjak. Di bawah pengaruh energi agung ini, tubuh Wang Chen merasakan sakit yang luar biasa. Ah! Serangkaian jeritan yang menyayat hati terdengar. Di bawah pengaruh energi ini, Wang Chen meraum marah. Wajahnya pucat, dan setiap sarafnya terasa seperti terkoyak. Ledakan Ada ledakan keras di kepalanya. Akhirnya, di bawah pengaruh seperti itu, Wang Chen mengalami koma. Di dalam dunia rahasia, saat Wang Chen mengalami koma, secara bertahap menjadi tenang. Yang tersisa hanyalah energi agung yang terus-menerus mengubah tubuh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, tubuh Wang Chen melayang di udara dan terus berputar. Setelah waktu yang tidak diketahui, semuanya secara bertahap kembali normal. Tubuh Wang Chen perlahan-lahan jatuh ke tanah dan tertidur lelap. Itu sangat sunyi. Hahaha. Setelah pewarisan, kesadaran harimau putih menjadi sangat lemah dan kelelahan. Garis keturunan bela diri ilahi. Aku tidak menyangka anak ini akan menjadi pewaris garis keturunan bela diri ilahi. Keturunan bela diri ilahi yang begitu murni. Melihat Wang Chen tergeletak di tanah, mata harimau putih itu sedikit rumit saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Garis darah bela diri ilahi. Hehe, konsumsinya sangat besar. Saat itu, saya juga mewarisi garis darah bela diri ilahi, bukan. Namun, garis darah bela diri suci ini tampaknya lebih murni. Seberapa kuatkah garis darah bela diri ilahi yang sempurna? Aku tak sabar untuk itu. Mungkin, keluarga bela diri suci akan mendapatkan kembali kejayaannya. Dia terus bergumam. Saat berikutnya, dia terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baiklah, warisannya sudah habis. Hah, waktunya habis. Dunia rahasia mulai menolak orang luar. Setelah hening beberapa saat, harimau putih itu tiba-tiba mengerutkan kening. Ia melihat kekejauhan dan bergumam. Itu benar, waktunya habis. Tujuh hari telah berlalu. Setiap orang yang memasuki alam rahasia macan putih akan dikirim keluar dari alam rahasia macan putih. Wang Chen tidak terkecuali. Pada saat ini, kekuatan tarikan yang samar-samar sepertinya mencoba menarik Wang Chen keluar. Lupakan saja, nak, demi dia, aku akan membantumu lagi. Karena aku bilang aku akan membantumu, aku akan membantumu. Izinkan saya mengirim Anda dalam perjalanan dan membantu Anda menyempurnakan mata Rosevins. Harimau putih menghela nafas dan dipenuhi emosi. Saat berikutnya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan jimat. Sesaat kemudian, ruang waktu dibekukan. Kekuatan tarik yang diberikan pada Wang Chen tiba-tiba menghilang. 992. Pengurungan ruang, pembekuan waktu. Kesadaran ilahi macan putih dengan paksa menutup ruang ini, memungkinkan Wang Chen untuk tetap berada di ruang ini. Langkah ini sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kita harus tahu bahwa penjara spasial adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh prajurit perkasa Tuhan. Namun kesadaran ilahi macan putih telah dilepaskan. Ini hanyalah jejak kesadaran ilahi macan putih. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kesadaran ilahi macan putih. Bahkan jejak kesadaran ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak menyadari hal ini. Ini karena dia sedang koma. Wuss. Setelah melakukan semua ini, kesadaran ilahi macan putih tampak sedikit lelah. Ia melihat Wang Chen yang tidak sadarkan diri di tanah. Oh waris, kamu cukup beruntung. Akumulasi selama 300 tahun telah memungkinkanku mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Kalau tidak, akan sulit melakukan ini. Jika itu masalahnya, izinkan saya mengirim Anda pada perjalanan terakhir Anda dan membantu Anda mengintegrasikan Eye of Rosevins. Segera setelah selesai berbicara, kesadaran ilahi pelindung membuka mulutnya dan cahaya putih lainnya menyelimuti Wang Chen. Suasana di alam rahasia sangat sunyi. Swash swash swash. Di luar alam rahasia, anggota dari berbagai klan berkumpul di ruang terbuka tanah suci klan Bai, Gunung Macan Putih. Ini karena hari ini adalah hari penutupan alam rahasia macan putih. Setiap orang yang masuk untuk mencari peluang akan kembali. Kali ini, total 43 orang memasuki alam rahasia macan putih untuk mencari peluang. Berapa banyak dari mereka yang akan kembali dengan selamat. Apalagi saat itu adalah dibukanya alam rahasia macan putih saat ucapan tahun baru. Memikirkan hal ini, anggota berbagai klan di ruang terbuka mau tidak mau merasa khawatir. Saat semua orang sedang menunggu, beberapa lampu putih menyala. Sesaat kemudian, beberapa sosok muncul dalam formasi ruang waktu di ruang terbuka. Wow! Menyusul kemunculan sosok-sosok tersebut, terjadilah keributan. Mereka kembali, akhirnya kembali. Seseorang mulai berteriak dengan semangat. Benar, kelompok pertama telah kembali. Swash 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 swash. Mengikuti kemunculan orang-orang ini, beberapa lampu putih menyala dan beberapa sosok muncul di hadapan semua orang. Gelombang cahaya putih menyala dan orang-orang kembali satu demi satu. Alam rahasia macan putih telah ditutup. Mereka yang belum mati akan dikecualikan. Saudara laki-laki. Linger. Baiki. Suyan. Suyi. Gelombang sorakan bergema. Melihat kembalinya anggota keluarganya, anggota keluarga yang hadir bersorak-sorai. Namun, ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Sekitar seperempat jam kemudian, lampu putih berhenti berkedip. Di tengah suara gemuruh, formasi mantra ditutup, dan riak cahaya berhenti mengalir. Wan Lu. Di mana anak buah Wan Jiaku? Apa yang sedang terjadi? Saat formasi ditutup, serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Penatua Wan Teng dari klan Wan Jiya adalah orang pertama yang berteriak kaget. Wan Lu. Wan Lu dari Wan Jiya. Tidak kembali. Mata Wan Teng membelalak karena marah. Bahkan tempat sampah seperti Akademi Macan Putih mampu mengembalikan tiga orang. Mengapa Wan Lu Wan Jiya mereka tidak kembali? Itu adalah keberadaan prajurit hebat peringkat dua. Memikirkan hal ini, ekspresi Wan Jiya dan Wan Teng menjadi sangat jelek. Tentu saja, Wan Lu tidak mungkin kembali karena dia telah dibunuh oleh Wang Chen. Orang pertama yang dibunuh Wang Chen adalah Wan Lu. Bagaimana dia bisa kembali? Itu tidak mungkin. Tidak hanya Wan Lu, Zanyu dari keluarga Zan juga dibunuh oleh Wang Chen. Selain itu, Wang Chen telah membunuh Lu Zen. Kali ini, setelah memasuki alam rahasia Macan Putih, Wang Chen berturut-turut membunuh tiga tokoh kuat. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Wan Teng tentu juga tidak menyangka. Oleh karena itu, dia hanya mengira Wan Lu telah mati dalam bahaya alam rahasia. Lagipula, alam rahasia Macan Putih dipenuhi dengan bahaya. Setiap kali seseorang masuk, akan ada orang yang sekarat. Hal ini tidak mengherankan. Namun, Wan Teng masih merasa sedih atas kematian Wan Lu. Bagaimanapun, Wan Lu adalah generasi muda terbaik dalam harapan Wan Jia dan Wan Jia. Sementara itu, Wan Teng berharap Wan Lu akan membunuh Wang Chen untuk mendapatkan mata Rosevins dan bayi reinkarnasi. Tapi sekarang, Wan Lu sebenarnya sudah mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa berbicara tentang membunuh Wang Chen? Zanyu sudah mati. Demikian pula, di pihak keluarga Zan, tetua keluarga Zan memandang Zan Gang dengan ekspresi gelap. Mati, terbunuh dalam satu gerakan. Zan Gang mengertakkan gigi saat memikirkan Zanyu. His, terbunuh dalam satu gerakan. Mendengar kata-kata Zan Gang, tetua keluarga Zan mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya menyipit saat kilatan dingin muncul di matanya. Siapa yang melakukannya? Wang Chen, tetua keluarga Zan bertanya dengan dingin dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Wang Chen, dia tidak memiliki kemampuan itu. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Ekspresi Zan Gang menjadi rumit saat dia berkata dengan ekspresi jelek. Huff, itu benar. Bagaimana bajingan kecil itu bisa memiliki kemampuan itu? Itu, Yosin Yan. Saat dia mengatakan itu, tetua keluarga Zan menatap dingin ke arah keluarga Ryu, matanya tertuju pada Yosin Yan. Itu bukan dia, Zan Gang berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun dia mencurigai Yosin Yan di dalam hatinya, dia dengan tegas menyangkal pandangan tersebut. Saat ini, dia dengan tegas membantah pandangan tersebut. Bukan dia, tetua keluarga Zan menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang. Gadis keluarga Ryu tidak buruk. Huff, tidak apa-apa jika itu adalah aliansi pernikahan, tapi jika tidak berhasil, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Kata tetua keluarga Zan dengan dingin. Zanyu, meskipun dia adalah elit generasi muda, kematiannya tidak banyak berdampak pada keluarga Zan. Itu masih bisa ditanggung. Untunglah Zan Gang baik-baik saja. Jika kematian Zanyu bisa ditukar dengan aliansi pernikahan antara keluarga Ryu dan keluarga Zan, itu akan sangat berharga. Oleh karena itu, pada saat ini, tetua keluarga Zan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin, Paman Fu, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin Saudara Chen? Sementara keluarga Zan, Wan Jia, dan keluarga besar lainnya mengerutkan kening dan merasakan sakit hati atas rekan mereka yang gugur, Yosin Yan membelalakan matanya tak percaya. Formasi telah ditutup, artinya tidak ada yang akan kembali. Namun, bagaimana Yosin Yan bisa menerima bahwa Wang Chen tidak termasuk di antara mereka yang kembali? Dia tidak bisa menerima hasil ini. Saat ini, wajah Yosin Yan pucat saat dia menatap kosong ke depannya. Dia linglung. Siner, kamu Paman Fu tampak khawatir saat melihat keadaan Yosin Yan. Ekspresinya sangat rumit. Wang Chen benar-benar belum kembali. Itu benar, bagaimana kaisar tahap ke-9 bisa kembali dengan mudah setelah memasuki tempat berbahaya seperti itu. Terlebih lagi, Wang Chen telah menyinggung Wan Jia, keluarga Zan, dan bahkan keluarga Hades. Ketiga keluarga ini tidak akan pernah mengizinkan Wang Chen kembali. Pak Man Fu menghela nafas. Melihat Yosin Yan, dia menunjukkan ekspresi kasihan dan perhatian. Siner, Tuan muda Wang Chen. Dia tidak akan kembali. Tidak mungkin, Chen kecil akan kembali. Begitu Pak Man Fu selesai berbicara, raungan kemarahan terdengar di udara. Saat berikutnya, Wang Yan muncul tidak jauh di belakang Pak Man Fu. Dia memandang Pak Man Fu dengan dingin dan berkata, dengan sedikit keras kepala, dengan sedikit kegilaan. Absennya Wang Chen tidak hanya berdampak besar pada Yosin Yan, tapi juga membuat Wang Yan gila. Jika bukan karena Dong Fang Niu Hao dan leluhur tua bulu abadi yang menghentikannya, Wang Yan pasti sudah melakukan sesuatu yang gila. Ya, Yan Chen akan kembali. Bai Ling muncul entah dari mana dan berkata dengan suara silver bell gang, ekspresinya keras kepala. Saudara Chen pasti akan kembali. Xing Ye dari keluarga Xing Yue juga muncul dan berkata dengan tegas, bintang natal Chen belum jatuh, dan dia bahkan bersinar terang tadi malam. Bagaimana mungkin dia tidak kembali? Xing Ye berkata dengan dingin. Yue Ye dari keluarga Xing Yue berdiri di samping Xing Ye, jelas mendukung pandangan ini. Mungkin, hanya sedikit dari mereka yang percaya bahwa Wang Chen akan kembali. Namun yang lain tidak mempercayainya. Bahkan Bai Qi, Zhu Yi, Zhu Yan, Wu, orang-orang ini tidak percaya Wang Chen bisa kembali. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa kembali setelah formasi ditutup. Dan jika formasinya belum ditutup berarti mereka sudah tumbang. Melihat orang-orang ini muncul dan mendengar perkataan mereka, Paman Fu tersenyum pahit. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dari sebelas orang Akademi Macan Putih yang memasuki dunia rahasia, tiga orang kembali, dan dua di antaranya terluka parah. Apakah ini tidak cukup untuk membuktikan sesuatu? Jika itu belum cukup, mari kita lihat situasi secara keseluruhan. Kali ini, jumlah orang yang memasuki dunia rahasia telah mencapai 41. Sebelas dari keluarga Bai, sebelas dari Akademi Macan Putih, sepuluh dari lima keluarga garis keturunan besar lainnya, enam dari keluarga fisik, dan tiga dari Gunung Sainte. Kini, hanya separuh orang yang kembali. Lima dari keluarga Bai, tiga dari Akademi Macan Putih, satu dari keluarga Teng, masing-masing dua dari keluarga Zu dan keluarga Kura-Kura Hitam, satu dari keluarga garis keturunan Bela Diri Ilahi, dan dua dari keluarga Ryu. Di dalam keluarga fisik, Wan Jia telah jatuh, dan keluarga Huo telah jatuh. Hanya empat orang yang kembali. Dengan cara ini, hanya 23 orang yang kembali, dan 18 orang jatuh. Data mengerikan macam apa ini? Mungkinkah Wang Chen lebih kuat dari orang-orang ini? Kita harus tahu bahwa tidak ada kekurangan seniman Bela Diri yang kuat di antara mereka yang gugur. Huff, Bajingan kecil itu masih ingin kembali. Jangan pernah memikirkannya. Penampilan Yosin Yan dan yang lainnya dengan cepat menarik perhatian Wan Jia. Setelah kehilangan Wan Lu, suasana hati Wan Teng jelas tidak terlalu baik, jadi dia mendengus dingin, dengan sedikit rasa Sadenfrude. Mendengar Wan Teng mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Wang Chen mungkin tidak bisa kembali, ini mungkin benar. Namun, Wan Teng mengatakannya secara terbuka, dengan nada Sadenfrude, yang membuat banyak orang mengerutkan kening. Ini terlalu berlebihan. Demikian pula, kata-katanya membuat ekspresi Yosin Yan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Orang tua, apa yang kamu katakan? Jika Anda punya nyali, katakan lagi. Shingye segera melompat keluar dan berteriak keras. Wan Teng, jika kamu berani mengatakannya lagi, aku akan membunuhmu. Wajah Wang Yan penuh dengan niat membunuh saat dia mendengus dingin. Saat suaranya turun, aura di sekelilingnya berkembang. Huff, kamu ingin membunuhku. Mendengar perkataan Shingye dan Wang Yan, ekspresi Wan Teng berubah. Menghindari tatapan Shingye, Wan Teng menatap langsung ke arah Wang Yan. Shingye, ini adalah anggota klan Shingye, dia tidak ingin menyinggung klan abnormal itu. Menyinggung klan Shingye demi orang mati jelas tidak bijaksana. Oleh karena itu, dia langsung mengabaikan kata-kata Shingye dan memandang Wang Yan sambil menjibir. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana dengan saya? Yosin Yan melangkah keluar dengan ekspresi dingin dan berkata, Wan Jia. Huff, baiklah, Wan Teng, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu hari ini. 993 Kata-kata Yosin Yan bahkan lebih mendominasi daripada kata-kata Wang Yan. Faktanya, kata-katanya lebih tegas. Wajah Wan Teng menjadi gelap saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Keluarga Ryu, apakah kamu akan berselisih dengan Wan Jia hanya karena orang mati? Wan Teng berteriak dengan marah. Mati, Yosin Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah Wan Teng menyelesaikan kalimatnya. Sosoknya berkedip dan lampu hijau menyala saat dia membanting telapak tangannya ke arah Wan Teng. Wan Teng telah diberi kesempatan, tapi dia tidak menghargainya. Yosin Yan pernah berkata jika Wan Teng berani mengucapkan sepatah kata pun, dia akan membuat Wan Teng berdarah. Dia, Yosin Yan, adalah wanita yang menepati janjinya. Oleh karena itu, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seberapa mendominasi dan kuatkah serangan itu? Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Liu Xin Yan akan benar-benar mengambil tindakan, dan dengan cara yang begitu tegas. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan itu. Yang tersisa di benak mereka hanyalah pemikiran gila. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Yosin Yan benar-benar terkejut. Dia akan membunuh Wan Teng hanya karena perkataannya. Dia memang mendominasi. Pada saat ini, mata Wan Teng melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Ekspresinya berubah saat dia melihat Yosin Yan menerkam ke arahnya. Kekuatan batinnya meledak dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Gadis kecil dari keluarga Ryu, jangan melangkah terlalu jauh. Huh. Saat dia berbicara, dia membalas dengan serangan telapak tangan. Meski Wan Jia tidak sekuat keluarga Ryu, tidak menjadi masalah bagi keluarga Ryu untuk menghancurkan Wan Jia. Namun, Wan Teng adalah seorang seniman bela diri suci. Meskipun dia hanya seorang artis bela diri suci tingkat 2, dia baru saja memasuki jajaran artis bela diri suci tingkat 2 dan wilayahnya belum stabil. Tapi itu sudah cukup. Bahkan di Negeri Sembilan Prefektur, Sein Marsial Artis adalah ahlinya. Terlebih lagi, dia adalah seorang tetua dari Wan Jia. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya diintimidasi oleh Yosin Yan? Jika dia menyerah, status apa yang akan dia miliki di masa depan? Status apa yang dia, Wan Jia, miliki? Oleh karena itu, Wan Teng memilih melawan. Dengan raungan marah, dia mengangkat telapak tangannya untuk memblokir serangan Yosin Yan. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Gelombang udara tak berbentuk meluncur ke segala arah. Lampu hijau dan cahaya abu-abu saling terkait dan kedua aura itu saling bertabrakan dengan sengit. Kekuatan beberapa juta jin saling bersaing. Bisa dikatakan sangat sengit. Saudari siner, berhati-hatilah. Melihat pemandangan ini, Xingye dan Bai Ling berseru gugup. Wajah Wang Yan menjadi dingin. Sosoknya bersinar dan dia akan bergegas keluar. Namun, dia ditarik ke bawah oleh Dongfang Niuhao. Saat ini, ekspresi Dongfang Niuhao sangat serius. Injak, injak, injak. Pada saat ini, saat semua orang mengkhawatirkan Yosin Yan, pemandangan tak terduga muncul. Setelah serangan telapak tangan itu, Yosin Yan tidak bergerak sedikitpun. Wang Tang, sebaliknya, mundur dengan sedikit ketakutan. Terkesiap. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat kejadian menarik napas dingin. Setelah satu gerakan, Yosin Yan benar-benar unggul. Bagaimana mungkin? Wang Tang adalah Saint Martial Artis, peringkat dua Saint Martial Artis. Dia adalah seorang yang sangat ahli. Bagaimana dia bisa dirugikan? Meskipun Wang Tang hanya mengeluarkan setengah dari kekuatannya, itu tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Saint Martial Artis peringkat satu tidak akan berani memblokirnya, tapi Yosin Yan. Mata semua orang membelalak. Bagaimana ini mungkin? Dia melakukannya. Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka terus berubah. Bahkan Bai Ling dan Xingye membelalak saat mereka menatap punggung Yosin Yan seolah-olah mereka tidak mengenalinya. Apakah itu Yosin Yan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Namun, Yosin Yan tidak terkejut dengan serangannya sendiri. Mati. Di bawah tatapan heran semua orang dan tatapan ketakutan Wang Tang, senjata dewa muncul di tangan Yosin Yan. Dengan mendengus pelan, senjata suci itu melesat melintasi langit, dan dengan peluit tajam serta cahaya hijau yang menyilaukan, senjata itu mengarah langsung ke kepala Wang Tang. Jangan melangkah terlalu jauh. Wang Tang meraung marah saat dia melihat Yosin Yan mengejarnya. Matanya bersinar dengan kilatan dingin. Omong kosong apa keluarga Ryu, tersesat. Bagaimana dia bisa ditekan oleh Yosin Yan? Jika dia ditindas, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di negeri sembilan prefektur? Bagaimana keluarga Wang bisa membangun diri mereka sendiri di masa depan? Wang Tang memadatkan senjata sucinya di tangannya dan mengayunkannya ke langit, memblokir serangan Yosin Yan. Naga hijau istirahat. Yosin Yan tanpa ekspresi saat dia mendengus. Dengan sungai yang jernih, aura pedang tiba-tiba meningkat dan menjadi lebih ganas. Ledakan. Setelah serangkaian suara tabrakan lainnya, gelombang udara yang dahsyat bergulung terus-menerus. Gelombang kejut ini benar-benar menghempaskan Wang Tang. Dengan gerakan lain, Yosin Yan kembali unggul. Tanpa memberi kesempatan pada Wang Tang untuk mengatur nafas, Yosin Yan melanjutkan dengan gerakan ketiga. Tarian naga di sembilan surga. Dengan mendengus ringan lagi, Yosin Yan mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, lebih gila dan ganas. Dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Tarian naga di sembilan surga, salah satu keterampilan bela diri bakat garis darah. Itu sebanding dengan keterampilan bela diri kelas surga. Di bawah hantaman kekuatan dalam, senjata suci itu berubah menjadi naga panjang, mengaum dan mengarah langsung ke kepala Wang Tang. Kali ini, Wang Tang merasakan seluruh tubuhnya dikurung dan ruang di sekitarnya dikurung. Merasakan kekuatan dominan dari serangan ini, alisnya berkerut dan wajahnya sangat serius. Bagaimana gerakan ini bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa memblokirnya? Dia bahkan belum mendapatkan kembali pijakannya dan bahkan tidak bisa menggunakan 70% kekuatannya. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Jiwanya mulai bergetar. Apakah dia akan kalah dari gadis kecil ini? Apakah dia benar-benar akan berlumuran darah? Dia tidak bersedia menerima hal ini. Saat ekspresi Wang Tang berubah dan menunjukkan sedikit keputusasaan, tetua keluarga Zan tiba-tiba muncul di hadapannya. Baiklah, gadis kecil dari keluarga Ryu, jangan melangkah terlalu jauh. Tidak peduli apapun, Wang Dia adalah rekan keluarga Zan. Saat ini, jika Wang Tang terbunuh di sini, keluarga Zan akan kehilangan muka. Oleh karena itu, tetua keluarga Zan berdiri untuk membantu Wang Tang. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan Wang Tang mati di sini. Dengan lambayan tangannya, cahaya putih menyala dan bertabrakan dengan serangan Yosin Yan. Gemuruh. Tanah berguncang saat sambaran petir menyambar. Gelombang kejut yang dahsyat memblokir serangan Yosin Yan. Pergi. Dengan serangan telapak tangan lainnya, telapak tangan tak terlihat terbentuk di udara dan langsung menuju ke Yosin Yan. Itu sangat cepat. Bang. Meskipun Yosin Yan berhasil memblokirnya, dia terlempar kembali. Ini adalah pertarungan antara dua kultifator kuat. Pada level ini, pertarungan mereka bukan lagi pertarungan gesekan. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat mengubah jalannya pertempuran. Jelas sekali bahwa tetua keluarga Zan lebih kuat dari Yosin Yan. Hah. Tampaknya tidak puas, tetua keluarga Zan mengirimkan serangan telapak tangan lagi, mencoba memaksa Yosin Yan mundur lebih jauh. Orang tua dari keluarga Zan, apakah kamu mencoba menindas keluarga Ryu? Kali ini, Paman Fu, yang berdiri di belakang, merasa tidak senang. Yosin Yan adalah kekasihnya. Meskipun dia hanya pengurus rumah tangga Yosin Yan dan pengurus rumah tangga keluarga Ryu, statusnya di keluarga Ryu tidaklah rendah. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang dari keluarga Zan menindas Yosin Yan? Dalam sekejap, dia muncul di depan Yosin Yan. Saat berikutnya, saat telapak tangan raksasa itu hendak memukulnya, dia mengulurkan tangan dan meremasnya. Cepat, akurat, dan kejam. Saat dia meremasnya, ledakan keras terdengar. Raungan yang sangat keras terdengar. Adapun telapak tangan tetua keluarga Zan, dihancurkan dengan kejam oleh Paman Fu. Kemudian, dia menatap tetua keluarga Zan dengan dingin. Kamu ingin menindas keluarga Ryu? Apakah kamu ingin menanyakan sekantong tulang tua ini? Kata-katanya dingin. Dia jelas tidak senang dengan keluarga Zan. Kemunculan Paman Fu menyebabkan ekspresi tetua keluarga Zan berubah. Ada sedikit ketakutan di matanya. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan orang tua ini, tetapi dia tahu. Para eselon atas dari enam keluarga garis keturunan utama juga mengetahuinya. Itulah sebabnya tetua keluarga Zan tidak ingin melawan Paman Fu. Saya hanya memberi pelajaran kepada generasi muda. Apakah salah mengajari mereka cara menghormati orang yang lebih tua? Kata tetua keluarga Zan dengan putus asa. Sejak kapan kamu punya hak untuk memberi pelajaran pada keluarga Ryu? Paman Fu mendengus. Hal ini menyebabkan ekspresi tetua keluarga Zan berubah sekali lagi. Hah, Wan Jia, sangat baik. Nyonya mudaku ingin membunuhmu. Apa yang bisa kau lakukan? Huff, bukan hanya kamu, Wan Teng. Bahkan jika itu seluruh keluarga Wan Jia, jika nyonya mudaku menginginkannya, aku tidak keberatan memindahkan tulang lamaku. Aku akan memastikan seluruh keluarga Wan Jia akan bermandikan darah. Paman Fu menatap Wan Teng dengan dingin. Hal ini menyebabkan wajah Wan Teng menjadi pucat. Kata-kata Paman Fu seakan meledak di dalam hatinya, menyebabkan dia merasa pusing dan darahnya mendidih. Huff. Wan Teng membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Di saat yang sama, Wan Teng merasakan sedikit ketakutan dan ketakutan. Saat keluarga Ryu marah, darah akan mengalir ribuan mil. Jika keluarga Ryu benar-benar bergerak, keluarga Wan Jia akan mendapat masalah besar. Di antara enam keluarga garis keturunan utama, keluarga Wan Jia adalah yang terlemah. Dan keluarga Ryu, perlahan-lahan menjadi pemimpin keluarga garis keturunan. Jika keluarga Ryu melancarkan serangan yang menggelegar, keluarga Wan Jia tidak akan mampu menahannya. Wan Teng panik dan ketakutan. Dia memandang tetua keluarga Zan, mencoba mencari bantuan. Namun, tetua keluarga Zan sedang tidak berminat untuk memedulikan Wan Teng. Dia juga terpana dengan tindakan Paman Fu. Orang ini benar-benar menerobos lapisan belenggu itu dan memasuki dunia yang begitu kuat. Tetua keluarga Zan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Adegan ini pun mengejutkan semua orang yang hadir. Dalam waktu singkat, Yosin Yan pertama-tama memaksa Wan Teng mundur, dan kemudian hampir membunuhnya. Kemudian, keluarga Zan menyerang dan memaksa Yosin Yan mundur, menempatkannya dalam situasi berbahaya. Sekarang, Paman Fu menyerang dan mengejutkan keluarga Zan, melukai Wan Teng dengan parah. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi kuat? Apakah ini yang dimaksud dengan pertarungan antara kultifator yang kuat? Adegan ini membuat hati banyak orang bergejolak. Apalagi saat mereka melihat ke arah Yosin Yan, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Gadis yang seumuran dengan mereka, dan bahkan lebih muda dari mereka, seberapa kuat dia. Bagaimana dia bisa menekan Wan Teng? Menekan marsial sage peringkat 2? Mungkinkah dia menjadi seorang sage? Itu tidak realistis. Ketika seseorang menjadi sage, angin dan awan akan melonjak, dan semua orang akan memujanya. Bagaimana mungkin dia? 994. Nona, haruskah kita membunuhnya? Saat semua orang kebingungan, Paman Fu bertanya pada Yosin Yan dengan hormat. Saat ini, Paman Fu tidak memiliki aura tajam seperti saat menghadapi Wan Teng. Seolah-olah dia hanyalah orang tua biasa. Meski auranya tertahan, kata-kata Paman Fu mendominasi. Kata-kata ini diucapkan dengan santai. Seolah-olah dia bisa menghancurkan Wan Teng sampai mati semudah menghancurkan seekor anak ayam. Terkesiap. Kata-kata Paman Fu membuat semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Haruskah mereka membunuh Wan Teng? Pada saat ini, semua orang menoleh untuk melihat Yosin Yan. Tidak ada yang meragukan perkataan Paman Fu. Semua orang tahu selama Yosin Yan mengangguk, Wan Teng akan mati hari ini. Namun, apakah keluarga Ryu benar-benar akan berselisih dengan Wan Jia karena orang mati? Meski keluarga Ryu tidak takut pada Wan Jia, Wan Jia pasti menyimpan dendam. Saat itu terjadi, Wan Jia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada keluarga Ryu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Yosin Yan, keluarga Ryu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya laki-laki Wan Jia. Kamu tidak bisa membunuhku. Wan Teng benar-benar panik. Setelah merasakan kekuatan Yosin Yan dan Paman Fu, bagaimana mungkin dia tidak khawatir dan takut? Keluarga Ryu, karena keluarga Zan, lepaskan Wan Teng. Kata tetua keluarga Zan dengan suara rendah. Dia pasti tidak bisa membiarkan Wan Teng terbunuh di depannya. Kalau tidak, bagaimana keluarga Zan bisa menjaga martabat mereka. Jika ada orang lain yang mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Wan Teng, dia pasti akan marah besar. Namun, keluarga Zan tidak punya hak untuk marah terhadap keluarga Ryu dan Paman Fu. Paman Fu lebih kuat darinya, dan keluarga Ryu lebih kuat dari keluarga Zan. Makanya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Namun, kata-kata tetua keluarga Zan tampak begitu kaku dan tidak berdaya saat ini. Bas dengungan-dengungan. Saat Yosin Yan hendak berbicara, formasi susunan alam mistik yang telah ditutup, tiba-tiba bergetar. Hem. Melihat pemandangan ini, perhatian semua orang langsung tertarik, dan mereka melihat ke arah formasi. Bagaimana ini mungkin? Formasi sudah mulai beroperasi. Orang-orang dari klan Bai adalah orang pertama yang menanggung beban terberatnya, dan mereka berteriak ketakutan. Benar sekali, formasi sudah mulai beroperasi. Setelah ditutup, mulai terbentuk kembali. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari klan Bai terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi tersebut akan ditutup setidaknya satu tahun sebelum dapat dibuka kembali. Tapi sekarang, orang-orang di keluarga Bai berada dalam kekacauan. Astaga, formasi susunan sudah mulai beroperasi. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Pada saat ini, orang-orang lainnya juga berseru dengan kacau. Formasi mulai beroperasi kembali. Apakah itu berarti seseorang akan keluar? Siapa itu? Bagaimana formasi tertutup bisa mulai beroperasi kembali? Hati setiap orang dipenuhi keraguan. Saudara Chen. Saat Yosin Yan melihat ini, dia segera mengalihkan perhatiannya ke formasi. Dia mengungkapkan sedikit antisipasi, kegembiraan, dan kegembiraan. Formasi mulai beroperasi kembali. Benar, bukankah formasi mulai beroperasi kembali? Mungkinkah Wang Chen kembali? Di dalam hatinya, ada suara kuat yang memanggil Yosin Yan. Dia sangat bersemangat. Kakak Yan Chen, itu pasti dia. Sing Ye bersorak gembira. Apakah itu dia? Bai Ling juga memasang ekspresi rumit. Sebagai anggota klan Bai, dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti formasi ketika formasi itu ditutup. Itu berarti Wang Chen telah gagal menerima warisan inti alam mistik dan telah mati. Tapi sekarang, formasi tersebut sebenarnya telah diaktifkan kembali. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chen kecil. Wang Yan juga gemetar karena kegembiraan. Bagaimana dia bisa menerima kematian Wang Chen? Sekarang harapan itu muncul lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Oleh karena itu, mata Wang Yan tertuju pada pintu masuk. Dia menatapnya dengan saksama. Dia sedang menunggu sosok itu muncul. Semua orang menahan napas dan fokus. Udara sepertinya membeku saat ini. Bas dengungan. Akhirnya, di tengah penantian semua orang, terdengar suara dengungan lembut. Kemudian, cahaya putih menyala dan muncul di hadapan semua orang. Cahaya putih memudar, menampakkan sosok di dalamnya. Saudara Chen. Saat dia melihat sosok itu dengan jelas, Yusin Yan bersorak. Saat berikutnya, dia menerkam ke arah Wang Chen. Itu benar. Pada saat ini, ketika cahaya putih memudar, sosok yang muncul di hadapan semua orang adalah sosok Wang Chen. Siapa lagi selain dia? Saat ini, Yusin Yan tidak lagi mendominasi dan sekuat sebelumnya. Saat ini, dia hanyalah seorang gadis kecil. Dia hanyalah gadis yang bersemangat. Memeluk Wang Chen erat-erat, Yusin Yan sepertinya takut Wang Chen akan terbang dan ini hanya mimpi. Saudara Yan Chen. Sing Ye juga bersorak dan berlari menuju Wang Chen. Saat berikutnya, beberapa orang sudah mengepung Wang Chen. Chen kecil. Akhirnya, setelah keseruannya, Wang Yan pun sampai di depan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Siner, kakak, Yer, ada apa? Melihat ekspresi bersemangat Wang Yan dan Yusin Yan, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Karena sebelumnya, ketika situasi di sini sangat tegang, di inti alam rahasia, Wang Chen baru saja bangun dan kemudian dikirim keluar dari alam rahasia macan putih oleh kesadaran ilahi macan putih. Alam rahasia adalah alam rahasia macan putih. Seberapa sulitkah mengirim Wang Chen sendirian? Oleh karena itu, tentu saja, Wang Chen muncul di sini. Saudara Chen, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Yusin Yan berkata dengan suara gemetar dengan sedikit kegembiraan dan lapisan kabut di matanya. Sebelumnya, betapa tertekan, sedih, dan rumitnya hati Yusin Yan. Bagaimana mungkin Yusin Yan tidak tahu apa artinya ketika dunia rahasia ditutup dan Wang Chen tidak kembali. Namun, dia tidak mau menerimanya. Karena dia takut kehilangan dia. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Wang Chen. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras, meningkatkan diri, dan meningkatkan otoritasnya dalam keluarga Ryu. Apa tujuan dari semua ini? Bukankah ini untuk membuka masa depan cerah bagi Wang Chen? Bukankah itu untuk membantu Wang Chen? Semua kerja kerasnya adalah karena Wang Chen. Semua motivasi datang dari Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, apakah Yusin Yan masih bisa bertahan? Bahkan dia tidak tahu. Itu sebabnya Yusin Yan begitu dingin dan kejam saat menghadapi Wang Teng. Chen kecil, kamu akhirnya kembali. Wang Yan menghela nafas secara emosional. Senang kamu kembali. Hanya itu yang bisa Wang Yan katakan. Suasananya hangat dan nyaman saat mereka bersatu kembali. Namun, ada sepasang mata yang rumit di antara kerumunan saat itu. Dia berdiri di belakang kerumunan dan menggigit bibirnya dengan lembut. Ada sedikit rasa kesepian di wajahnya. Jika bukan demi kepala keluarga, jika dia sedikit lebih bertekad, mungkin dialah yang akan berdiri di posisi Yusin Yan sekarang. Namun, dia melewatkan semuanya. Dia ditakdirkan untuk tidak berada dalam posisi itu. Pada saat itu, dia merasa iri pada Yusin Yan. Yuk Suan. Penatua yang berdiri di samping wanita itu bisa merasakan perubahan pada Han Yuk Suan. Dia menghela nafas sambil menatap Han Yuk Suan. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tetua, aku baik-baik saja. Hanya saja dia akhirnya kembali. Aku lega. Han Yuk Suan berkata dengan lembut setelah mendengar kata-kata tetua itu. Dia terdengar sedikit kecewa. Yuk Suan, ada beberapa hal yang harus kamu perjuangkan sendiri. Kata sesepuh kepada Han Yuk Suan setelah hening beberapa saat. Berjuang untuk, apakah aku masih bisa memperjuangkannya? Han Yuk Suan mengungkapkan senyuman kesepian. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu lagi. Han Yuk Suan menghela nafas pelan saat dia melihat Wang Chen di depannya dan terdiam. Huff, kakak Yan Chen, kamu bahkan tidak tahu. Kami sangat khawatir kamu tidak kembali. Juga, ketika kamu tidak kembali, orang jahat itu menjelek-jelekkanmu dan menindas sister Sin Er. Di sisi Wang Chen, setelah Yosin Yan dan Wang Yan menyapa Wang Chen, Sing Ye jelas tidak mudah diajak bicara. Setelah kegembiraannya, dia cemberut dan mendengus. Dia memandang Wan Teng dan mengeluh kepada Wang Chen. Menindas Sin Er, wajah Wang Chen menjadi dingin saat mendengar kata-kata Sing Ye. Dia tidak peduli jika Wan Teng menjelek-jelekannya, tapi menindas Yosin Yan. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Dalam sekejap, wajah Wang Chen menjadi dingin saat dia melihat ke arah Wan Teng. Tatapannya setajam pisau. Merasakan tatapan Wang Chen tertuju padanya, jantung Wan Teng bergetar hebat saat ini. Dia benar-benar merasakan sedikit rasa dingin dan sedikit rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Menghadapi Wang Chen, dia benar-benar punya perasaan seperti itu. Kita harus tahu bahwa Wang Chen hanyalah seorang kaisar prajurit. Bahkan jika dia memasuki dunia rahasia dan mendapatkan peluang besar, akan dianggap bagus jika dia bisa masuk ke level prajurit leluhur. Bagaimana bisa seorang prajurit leluhur membuatnya takut? Dan itu adalah seseorang yang baru saja melangkah ke level prajurit leluhur. Hal ini membuat Wan Teng tak terkendali merasakan sedikit keluhan di hatinya. Huff, bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu akan kembali hidup-hidup. Seolah mencoba meningkatkan keberaniannya, Wan Teng memandang Wang Chen dan mendengus dingin. Dia tidak mau menunjukkan kelemahannya. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan di depan Wang Chen? Kamu mendekati kematian. Melihat Wan Teng masih memprovokasinya saat ini, wajah Wang Chen langsung menjadi gelap. Paman Fu, bunuh dia. Melihat Wang Chen murka, Yosin Yan langsung memerintahkan Paman Fu. Jika bukan karena kembalinya Wang Chen, Yosin Yan pasti sudah meminta Paman Fu untuk membunuh Wan Teng sekarang. Hanya karena kembalinya Wang Chen, kata-kata Yosin Yan terputus. Awalnya, dalam keadaan seperti itu, Wan Teng bisa dianggap lolos dari malapetaka. 995 Paman Fu, bunuh dia. Oleh karena itu, Yosin Yan berteriak dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi. Yosin Yan, kamu. Mendengar kata-kata acu-ta'acu Li Yosin Yan, ekspresi Wan Teng langsung berubah dan dia berteriak dengan cemas. Tapi apa gunanya, Yosin Yan bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Yosin Yan berdiri diam di samping Wang Chen. Paman Fu menganggup dan tersenyum saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Saya mendapatkannya. Dengan itu, sosok Paman Fu melintas dan dia berlari menuju Wan Teng. Bayangan yang sulit dilihat dengan jelas. Huff! Yosin Yan pantang menyerah dan Paman Fu sombong. Bagaimana keluarga Zan bisa menanggung ini? Oleh karena itu, saat Paman Fu bergegas keluar, tetua keluarga Zan hanya bisa mengejeknya. Dia berdiri di depan Paman Fu dan menepukkan telapak tangannya ke depan. Boom! Dengan ledakan keras, kedua telapak tangan saling berbenturan. Pada saat berikutnya, tetua keluarga Zan mundur dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Adapun Paman Fu, sosoknya hanya berhenti sejenak sebelum dia mencibir, kamu ingin menghentikanku. Akan lebih baik jika lelaki tua dari keluarga Zan keluar. Tidak ada orang yang tidak bisa kubunuh jika aku mau. Setelah memaksa tetua keluarga Zan mundur, sosok Paman Fu muncul lagi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wan Teng yang berwajah pucat. Jangan, jangan bunuh aku. Wajah Wan Teng pucat saat dia memohon dengan keras di hadapan Paman Fu yang begitu kuat dan ancaman kematian. Mati, wajah Paman Fu sedingin es. Kata, mati, sepertinya telah merasuk jauh ke dalam hati Wan Teng hingga menyebabkan darahnya mendidih. Of! Wan Teng memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan di depan ahli yang begitu kuat. Retakan. Suara tajam terdengar. Paman Fu muncul di samping Wan Teng dan mengulurkan tangan untuk mencekik tenggorokannya. Dengan remasan lembut, dia mematahkan tenggorokan Wan Teng. Semuanya begitu sederhana, semuanya begitu mudah. Di depan Paman Fu, Marsial Saint Orde kedua tidak berdaya. Melepaskan cengkramannya, Wan Teng terjatuh ke tanah, tak bernyawa. Matanya membelalak tak percaya. Kematian. Benar sekali, Wan Teng langsung terbunuh. Asteris desis, Asteris. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Semuanya tampak tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wan Teng dibunuh begitu saja. Pembunuhan instan? Benar sekali. Pembunuhan instan yang benar-benar menakjubkan, tanpa susah payah. Huh, keluarga Ryuku bukanlah seseorang yang bisa membuatmu, Wan Jia, tersinggung. Setelah membunuh Wan Teng, Paman Fu dengan dingin mendengus seolah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan santai berjalan kembali ke sisi Yosin Yan dan berdiri di belakang Yosin Yan. Tatapannya tidak lagi tajam dan auranya telah hilang sepenuhnya. Pada saat ini, dia sudah menjadi orang tua yang mengelak, bukan ahli yang tak terkalahkan. Melihat pemandangan ini, hati penonton berdebar kencang. Kekuatan Paman Fu ini sungguh menantang surga. Bahkan jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar itu. Prajurit suci peringkat dua terbunuh begitu saja. Seberapa kuatkah Paman Fu ini? Baru saja, Wang Chen ingin mengatakan bahwa dia bisa menangani masalah ini sendiri, tapi jelas, Paman Fu tidak memberinya kesempatan. Serangannya terlalu cepat. Begitu cepat sehingga Wang Chen tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Keluarga Ryu, kamu sudah keterlaluan. Saat ini, melihat Wan Teng terbunuh, wajah anggota keluarga Zan menjadi jelek saat mereka meneriaki Yosin Yan. Huh, terlalu jauh. Bahkan jika kamu membunuh Wan Jia, bagaimana itu dianggap terlalu jauh? Yosin Yan berkata acuh tak acuh, kata-katanya mendominasi tanpa batas. Anda. Kata-kata Yosin Yan membuat wajah tetua keluarga Zan menjadi semakin jelek. Namun, seolah dia memikirkan sesuatu, dia dengan cepat menahan amarahnya. Baiklah, Yosin Yan, jangan bicarakan ini lagi. Kalau begitu, mari kita bicara tentang bajingan kecil ini. Dengan itu, tetua keluarga Zan mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Mendengar tetua keluarga Zan berbicara tentang Wang Chen sedemikian rupa, Yosin Yan berteriak dengan dingin, jika kamu berani mengatakan itu lagi, aku akan membunuhmu juga. Benar sekali, jika dia berani memarahi Wang Chen lagi, Yosin Yan tidak akan keberatan membunuhnya juga. Biarpun dia menjadi musuh seluruh dunia, terus kenapa? Saat ini, Yosin Yan bisa dikatakan sangat mendominasi. Setiap kata-katanya sangat mengguncang hati semua orang. Hari ini, Yosin Yan dari keluarga Ryu menunjukkan kepada seluruh negeri sembilan negara betapa mendominasi dan pantang menyerahnya dia. Setelah hari ini, nama Yosin Yan pasti akan menyebar ke seluruh negeri sembilan negara dan seluruh benua Tian Suan. Coba pikirkan, siapa yang bisa mengucapkan kata-kata mendominasi seperti itu. Dia membunuh seorang tetua klan Wan begitu saja, tepat di depan tetua klan Wan. Di depan tetua keluarga Zan, dia mengatakan hal yang sama. Di seluruh negeri sembilan negara, tidak banyak orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam sekejap, ekspresi tetua keluarga Zan berubah. Melihat Wan Teng yang diam di sampingnya, lalu melihat Paman Fu di samping Yosin Yan, dia hanya bisa menahan amarahnya. Huff, Yan Chen, keluarlah jika kamu berani. Tetua keluarga Zan berteriak dengan enggan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Yosin Yan berteriak di depan Wang Chen. Jelas, dia bisa memahami pikiran tetua keluarga Zan. Dia ingin membunuh Wang Chen, yang tidak diizinkan oleh Yosin Yan. Yosin Yan, tetua keluarga Zan sangat marah. Lebih tua. Pada saat ini, melihat segalanya menjadi tidak terkendali, Zan Gang bergegas keluar untuk menghentikan tetua keluarga Zan. Gang Er, apakah kamu akan menghentikan kami? Tetua keluarga Zan mendengus dengan ekspresi jelek. Elder, keluarga Zan dan keluarga Ryu telah berhubungan baik selama beberapa generasi. Tidak perlu kehilangan muka untuk orang luar. Terlebih lagi, keluarga Zan dan keluarga Ryu. Zan Gang merendahkan suaranya dan berkata kepada sesepuh keluarga Zan. Jelas sekali, dia sedang membicarakan pernikahannya dengan Yosin Yan. Memikirkan pencapaian Yosin Yan saat ini dan kekuatan keluarga Ryu, tetua keluarga Zan akhirnya tenang. Iya, dibandingkan pernikahan dengan keluarga Ryu, apa itu Wan Teng? Terlebih lagi, apa itu Wan Jia? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tetua keluarga Zan mengirimkan suaranya, tidak yakin. Hah, Yan Chen, saya akan menghadapinya. Zan Gang tertawa dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen tetap tidak terluka? Memikirkan sikap Yosin Yan terhadap Wang Chen, niat membunuh Zan Gang melonjak. Jika dia tidak membunuh Wang Chen, bagaimana dia bisa menikahi Yosin Yan? Memikirkan hal ini, dia berjalan di depan tetua keluarga Zan dan menatap Yosin Yan yang dingin. Siner, keluarga Zan tidak punya niat seperti itu. He he, kamu salah paham. Dia menghibur Yosin Yan. Kamu ingin melawanku? Yosin Yan bertanya dengan dingin. Batuk, batuk, batuk. Kata-kata Yosin Yan membuat Zan Gang tersipu malu. Bertarung dengan Yosin Yan. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak ingin bertarung dengan Yosin Yan, meskipun dia ingin, bisakah dia menang? Dia hanya akan mencari masalah. Dia telah menyaksikan betapa kuatnya Yosin Yan. Bahkan Baiki, Zui, Wu. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Yosin Yan, apalagi dirinya sendiri. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal dari wilayah rahasia Klan Bai dan kekuatannya meningkat, dia masih bukan tandingan Yosin Yan. Zan Gang sangat menyadari hal ini. Siner, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku? Mungkin menantangmu? Bagaimana dengan ini? Karena masalah ini muncul karena Yan Chen, saya akan melawannya. Bagaimana dengan itu? Mata Zan Gang berbinar saat dia bertanya. Zan Gang, kamu sedang mendekati kematian. Yosin Yan berteriak dengan marah. Yan Chen, apakah kamu berani melawanku? Huf, apakah kamu ingin melihat keluarga Ryu berselisih dengan keluarga Zan dan Wan Jia karena kamu? Apakah kamu ingin Siner merasa tertekan? Jika Anda seorang pria, menonjoloh. Menghadapi sikap Yosin Yan, Zan Gang berteriak pada Wang Chen. Banyak orang mengerutkan kening mendengar kata-kata Zan Gang. Geng Zan ini benar-benar tidak tahu malu. Sebelum memasuki wilayah rahasia hari ini, dia telah mencapai level seniman bela diri sekte empat bagian dan merupakan salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga muda teratas di negeri sembilan negara. Lagi pula, dengan dukungan garis darah bela diri ilahi, seberapa kuatkah kekuatannya? Dia sebanding dengan seniman bela diri Grandmaster peringkat enam. Pada saat itu, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri kerajaan yang sempurna. Sekarang, bahkan jika Wang Chen memperoleh banyak keuntungan dengan memasuki wilayah rahasia macan putih, Zan Gang juga memperoleh banyak keuntungan. Menantang Wang Chen dalam keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Keluarga Zan sebenarnya sangat tidak tahu malu. Banyak anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Zan memperlihatkan ekspresi meremehkan. Namun, keluarga Zan tidak tergerak dan menatap Wang Chen dengan dingin. Zan Gang, aku akan melawanmu. Aura Yuxin Yan melonjak saat dia mendengus dingin. Yan Chen, apakah kamu benar-benar ingin keluarga Ryu menjadi musuh keluarga Zan? Zan Gang memelototi Wang Chen dan berteriak. Dia mencoba mendorongnya untuk bertindak. Dia mencoba membuju Wang Chen untuk bergerak. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, dia memahami karakter Wang Chen. Orang ini bukanlah seseorang yang bersedia berdiri di belakang seorang wanita. Dia bukanlah seseorang yang akan menyakiti Yuxin Yan. Oleh karena itu, Zan Gang sangat percaya diri. Huff, aku akan bertarung denganmu. Bagaimana dengan itu? Wang Yan tidak tahan mendengarkannya lebih lama lagi. Dia berdiri dan berteriak dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Wang Chen diintimidasi? Namun, Zan Gang tidak bergeming dan terus menatap Wang Chen. Mau mu? Akhirnya, Wang Chen mendengus dingin di bawah ekspresi gugup semua orang. Dia mengambil dua langkah ke depan dan berdiri di depan Yuxin Yan. Saudara Chen. Chen kecil. Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat tindakan Wang Chen, Wang Yan dan Yuxin Yan langsung panik. Bagaimana Wang Chen bisa melawan Zan Gang? Yan Chen, abaikan dia. Huff, jika dia memiliki kemampuan, lawan Sister Siner. Singye buru-buru datang ke sisi Wang Chen dan menghiburnya. Jangan khawatir, aku bisa melakukan ini. Menghadapi kekhawatiran Yuxin Yan, Wang Yan, dan Singye, Wang Chen mengungkapkan senyuman tipis dan berkata perlahan. Dia menghibur orang-orang ini. Tapi, Chen kecil, kamu, Wang Yan masih khawatir. Percaya saya, Wang Chen menatap mereka dalam-dalam dan berkata. Tatapannya penuh tekat dan keyakinan. Merasakan tatapan Wang Chen, Yuxin Yan akhirnya terdiam. Wang Yan juga terdiam. Mereka semua memahami Wang Chen dan tahu bahwa begitu Wang Chen membuat keputusan, akan sulit untuk mengubahnya. Jika mereka terus membujuknya, hal itu akan menempatkan Wang Chen dalam posisi yang sulit. Baiklah, Saudara Chen, aku percaya padamu. Akhirnya, sambil menghembuskan napas, Yuxin Yan berkata dengan suara rendah. Chen kecil, hati-hati, Wang Yan menepuk bahu Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Iya, kembalilah dan biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Dengan itu, Yuxin Yan menarik Sing Ye dan berjalan ke belakang, meninggalkan medan perang kepada Wang Chen. Untuk sesaat, Wang Chen dan Zan Gang berdiri di jalan buntu di lapangan, dan suasana langsung menjadi husyuk. 996. Melihat Wang Chen dan Zan Gang menemui jalan buntu, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah Wang Chen sedang mencari kematian? Dia benar-benar menerima tantangan Zan Gang. Apakah mereka salah dengar? Dan dia tidak mengizinkan Yuxin Yan dan yang lainnya ikut campur. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan aneh di mata mereka. Hef, baiklah, Yan Chen. Kamu sendiri yang memilih untuk menerima tantangan itu. Zan Gang tidak memperhatikan tatapan mata orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Wang Chen dengan cibiran di wajahnya. Orang ini menerima tantangan itu. Hef, hanya itu saja. Zan Gang tahu bahwa dia pasti akan memberi pelajaran pada Wang Chen atau bahkan membunuhnya. Kilatan dingin melintas di mata Zan Gang saat dia memikirkan hal ini. Yan Chen, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Berusaha sekuat tenaga dan serahkan hidup dan mati pada takdir. Belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Akui kekalahan dan kamu bisa mundur. Menekan niat membunuhnya, Zan Gang tiba-tiba berkata kepada Wang Chen sambil mencibir. Suara mendesing. Mengikuti kata-kata Zan Gang, kerumunan menjadi gempar. Tangan dan kaki tidak punya mata. Menyerahkan hidup dan mati pada takdir. Apakah seniman bela diri di level mereka harus bersaing sedemikian rupa? Jelas sekali, Zan Gang kembali memberikan tantangan hidup dan mati kepada Wang Chen. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak melihatnya? Cek cek cek, Yang Chen akan kurang beruntung kali ini. Ya, Zan Gang jelas ingin membunuhnya. Menurutku dia sebaiknya mundur saja. Apakah itu mungkin? Jika dia mundur sekarang, apakah masih ada tempat baginya di negeri sembilan negara di masa depan? Untuk sesaat, kerumunan orang terlibat dalam diskusi panas saat mereka memandang Wang Chen dengan sedikit simpati. Pada saat ini, Wang Chen terpaksa sampai pada titik di mana dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dari segi kekuatan, Zan Gang berada pada keunggulan absolut. Apalagi yang bisa dia lakukan dengan mengeluarkan tantangan hidup dan mati selain membunuh Wang Chen. Zan Gang, kamu terlalu tidak tahu malu. Tiba-tiba, Xing Yeh menjadi marah saat dia berteriak pada Zan Gang. Zan Gang, aku akan bertarung sampai mati jika kamu bisa. Mata Wang Yan bahkan lebih dingin saat dia meraung dengan niat membunuh. Yuxin Yan memasang ekspresi dingin di wajahnya. Matanya berkedip karena niat membunuh saat dia menatap Zan Gang. Jika bukan karena Wang Chen, Yuxin Yan pasti sudah membunuh Zan Gang. Semua orang tahu tentang pertarungan hatinya ini. Bagaimana mungkin Yuxin Yan tidak marah? Zan Gang terlalu tidak tahu malu. Bahkan Baikidan yang lainnya di belakang menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia menerima tantangan ini. Han Yuksuan juga cemas dengan kejahatan orang banyak. Dia akan keluar dari kerumunan. Yuksuan, melihat Han Yuksuan hendak bergabung, tetua keluarga Han di sampingnya dengan cepat menariknya kembali. Kita lihat saja, tetua keluarga Han menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maksud Zan Gang terlalu jelas. Tapi apa yang bisa dilakukan klan Han? Keluarga Han tidak bisa melawan keluarga Zan. Saat ini, tidak ada gunanya Han Yuksuan keluar. Dia hanya bisa berharap keluarga Ryu bisa menghentikan mereka. Jelas sekali, tetua ini tidak optimis terhadap Wang Chen. Tidak ada yang optimis terhadap Wang Chen. Mereka merasa bahwa dia sedang mendekati kematian. Di antara kerumunan, ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Namun, dua dari mereka memandang arena dengan penuh minat. Salah satunya adalah Serigala Darah. Untuk beberapa alasan, Blood Wolf sangat percaya diri pada Wang Chen saat ini. Yang lainnya adalah Suan Ye. Dia penasaran dan menantikannya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa pertempuran ini tidak akan sesederhana itu. Mendengar bisikan di sekelilingnya, Zan Gang memandang Wang Chen dengan dingin dan bertanya, Yan Chen, Kamu berani atau tidak? Nada suaranya penuh provokasi. Jika kamu mengaku kalah, lupakan saja. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah lebih dekat kesinyan. Kata-kata Zan Gang sangat mendominasi. Huff, Zan Gang, bukan kamu yang memutuskan masalahku. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan. Lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Yosin Yan tidak tahan lagi. Dia datang ke sisi Wang Chen dan berteriak pada Zan Gang dengan dingin. Yan Chen, Kamu berani atau tidak? Seolah-olah dia yakin bahwa Wang Chen mudah untuk dihadapi, Zan Gang bersikap sombong dan mendominasi. Menghadapi tekanan Zan Gang, Wang Chen menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Kenapa tidak? Pertarungan ini akan terjadi sesuai keinginanmu. Pertarungan hidup dan mati, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang Buddha Tanah Liat pun mudah marah, apalagi Wang Chen. Dia bukanlah orang yang suka membuat masalah, tapi dia jelas bukan orang yang takut. Bagaimana Wang Chen bisa menolak provokasi Zan Gang? Karena seseorang sedang mendekati kematian, Wang Chen tidak keberatan mengirimnya ke kematiannya. Oleh karena itu, Wang Chen sangat kedinginan saat ini. Saudara Chen. Saudara Yan Chen. Chen kecil. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan, Sing Ye, Wang Yan, dan yang lainnya merasa cemas. Zan Gang adalah seorang ahli terkenal. Apakah Wang Chen punya harapan dalam pertarungan hidup dan mati dengannya? Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Dia sebenarnya menyetujuinya. Tidak, aku harus menghentikannya. Han Yuksuan, yang berada di antara kerumunan, bahkan lebih cemas. Yuksuan, kembalilah. Kami tidak bisa ikut campur dalam masalah ini lagi. Keluarga Ryu tidak akan membiarkan dia mati seperti ini. Yosin Yan tidak akan mengizinkannya. Tetua keluarga Han dengan cepat menarik Han Yuksuan kembali dan tersenyum pahit. Sekarang ini adalah pertarungan antara dua keluarga besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh keluarga Han. Tapi, Tetua, Ha He, Han Yuksuan sangat cemas. Jangan khawatir. Mari kita lihat bagaimana reaksi keluarga Ryu. Selama Paman Fu itu ada, belum lagi Zan Gang, di seluruh sembilan prefektur, atau bahkan seluruh benua langit yang mendalam, tidak lebih dari lima orang yang bisa membunuh Paman Fu. Zan Gang jelas bukan salah satu dari mereka. Tetua keluarga Han dengan cepat menjelaskan. Mendengar kata-kata tetua keluarga Han, Han Yuksuan menjadi tenang. Namun, dia masih belum bisa rileks. Saudara Chen, kamu, jangan bertengkar dengannya lagi. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini. Yosin Yan dengan cepat berkata pada Wang Chen. Jangan khawatir, percayalah padaku. Menghadapi kekhawatiran Yosin Yan, Wang Chen menatap Yosin Yan dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Saat ini, Wang Chen masih sangat lembut. Tidak ada jejak pelecehan atau kemarahan istri di matanya saat dia melihat ke arah Yosin Yan. Tapi, meskipun Wang Chen sangat percaya diri, Yosin Yan tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, percayalah. Kemenangan adalah milikku. Wang Chen terus menghiburnya. Baiklah, kalau begitu kakak Chen, berhati-hatilah. Siner akan menunggumu. Jika sesuatu terjadi padamu, Siner pasti akan membantai seluruh sembilan prefektur. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam, menatap Wang Chen dan berkata dengan tegas. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Zan Gang menjadi jelek. Membantai seluruh sembilan prefektur, katakan saja pembantaian keluarga Zan. Namun, Zan Gang tidak peduli dengan sikap Yosin Yan saat ini. Dia percaya bahwa selama dia membunuh Wang Chen, semuanya akan baik-baik saja. Apakah keluarga Zan benar-benar bersedia berselisih dengan keluarga Zan demi orang luar, orang yang sudah mati? Ini jelas mustahil. Keluarga-keluarga besar mempunyai kekhawatirannya masing-masing. Hef, Yan Chen, kalau begitu, ayo bertarung. Zan Gang berteriak pada Wang Chen dengan dingin. Ayo berjuang. Wang Chen mendengus dingin. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, bagaimana kalau membiarkan keluarga Bai dan semua orang di sini menjadi saksi? Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Yang kalah tidak akan membalas dendam. Bagaimana tentang itu? Orang tua dari keluarga Zan datang ke sisi Zan Gang dan berkata kepada semua orang yang hadir. Kalimat ini jelas ditujukan pada Yosin Yan. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Saya tidak akan mengejarnya. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Wang Chen setuju tanpa ragu-ragu. Nada suaranya mendominasi. Mendesah. Tetua keluarga Bai hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pertarungan hidup dan mati akan segera terjadi. Dia benar-benar ingin mencegahnya, tetapi apakah mungkin melakukannya sekarang? Jika Wang Chen menolak, keluarga Bai masih memiliki waktu luang untuk membantu Wang Chen. Namun, dia setuju. Hidup dan mati akan ditentukan olehnya. Apalagi yang bisa dilakukan keluarga Bai. Mereka hanya setuju. Baiklah, pertarungan hidup dan mati. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Ayo pergi ke tempat latihan keluarga Bai. Tetua keluarga Bai menghela nafas dan memimpin kelompok menuju tempat latihan. Ada banyak orang berkumpul di tempat latihan. Mereka adalah elit dari berbagai keluarga. Bahkan petinggi keluarga Bai ada di sini. Anggota biasa keluarga Bai semuanya ada di sini. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang Wang Chen. Namun, dia mampu berjuang untuk keluar dari lembaga macan putih dan kembali dari wilayah rahasia keluarga Bai. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan dan bakat Wang Chen. Adapun Zhang Gang, tidak perlu menyebut dia, ia merupakan salah satu generasi muda yang sudah terkenal sejak lama. Pertarungan antara dua orang jenius itu masih cukup menarik perhatian. Di tengah tempat latihan, Wang Chen dan Zhang Gang telah menandatangani perjanjian hidup dan mati dan menemui jalan buntu. Baiklah. Hari ini, Zhang Gang dari keluarga Zhang dan Yan Chen dari perguruan macan putih akan menjalani pertarungan hidup dan mati di sini. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Tetua keluarga Bai yang bertanggung jawab atas pertempuran ini menghela nafas dan mengumumkan dengan keras. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wang Chen dan Zhang Gang dan berkata, Mari kita mulai. Sambil menghela nafas, sosoknya melintas dan berdiri di luar arena. Huff, Yan Chen, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mengetahui apa yang baik bagi Anda. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Kamu seharusnya tidak mendekati Sin Air. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Saat tetua keluarga Bai mundur, Zhang Gang mendengus ke arah Wang Chen dengan sikap mendominasi. Saat dia berbicara, aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak dan niat membunuhnya melonjak. Saat ini, tidak ada lagi kata-kata yang perlu disembunyikan. Peringatan tahunan, kematian, Huff, aku ingin melihat siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Wang Chen mencibir. Kemudian, dia berdiri di sana dengan tenang dan menatap Zhang Gang. Dia menyaksikan aura Zhang Gang melonjak. Merasakan aura Zhang Gang, Wang Chen menyipitkan matanya dan menunggu dengan tenang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Wang Chen. Wuss. Angin menderu-deru. Didorong oleh sikap Zhang Gang yang mengesankan, sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Udara di arena menjadi tirani dan gila. Pada saat ini, kekuatan Zhang Gang terus meningkat. 997. Aura Zhang Gang melonjak, dan pada saat ini, dia seperti dewa yang menatap Wang Chen dengan anggun. Seorang Grandmaster Peringkat 7, ya Tuhan, dia sebenarnya adalah Grandmaster Peringkat 7. Zhang Gang benar-benar naik ke level Grandmaster Peringkat 7. Pertemuan kebetulan apa yang dia dapatkan. Memasuki dunia rahasia keluarga Bai sebenarnya memungkinkan Zhang Gang meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga tingkat. Dari Grandmaster Peringkat 4 menjadi Grandmaster Peringkat 7, dia meningkat pesat. Bagaimana dia akan bertarung? Bukankah Yan Chen hanya menunggu kematian? Saat aura Zhang Gang melonjak ke puncak, semua orang yang hadir berseru kaget. Grandmaster Peringkat 7. Dia sebenarnya adalah Grandmaster Peringkat 7. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kerumunan menjadi gempar. Grandmaster Peringkat 7 sudah pasti cukup bagi Zhang Gang untuk mendapat tempat di negeri sembilan negara. Bagaimana dengan Wang Chen? Dia hanyalah kaisar yang sempurna sebelum memasuki dunia rahasia keluarga Bai. Bahkan jika dia mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, seberapa banyak yang bisa dia tingkatkan? Apakah dia masih punya kekuatan untuk bertarung? Selain itu, Zhang Gang memiliki garis darah bela diri suci. Semua orang tahu betul kekuatan garis darah bela diri suci. Meskipun garis keturunan bela diri suci agak menurun, kekuatannya masih tidak bisa dianggap remeh. Setelah garis darah bela diri ilahi diaktifkan, dengan bakat garis keturunan Zhang Gang, dia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan Grandmaster Peringkat 8. Dalam keadaan seperti itu, siapa di antara generasi muda negeri sembilan negara yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Zhang Gang? Tanpa sadar, orang-orang ini memandang Yosin Yan. Saat ini, mungkin hanya Yosin Yan, yang kekuatannya tidak diketahui, yang memiliki kekuatan untuk melawan Zhang Gang. Benar, hanya Yosin Yan. Memikirkan hal ini, semua orang dipenuhi emosi. Grandmaster Peringkat 7, Saudara Chen. Bahkan berdiri di belakang, Yosin Yan tetap khawatir saat ini. Alis Wang Yan terkatuk rapat, dan ekspresinya suram di malam berbintang. Melihat sosok Wang Chen, hati semua orang tenggelam sejenak. Grandmaster Peringkat 7, Wang Chen, yang juga merasakan kekuatan Zhang Gang, mengerutkan kening. Dia sedikit menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang. Hahaha, benar, Grandmaster Peringkat 7, hahaha. Yan Chen, belum terlambat untuk mengaku kalah sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan saat Anda mati. Mendengar perkataan Wang Chen, Zhang Gang tertawa bangga. Saat ini, Zhang Gang sangat senang. Dia sangat bersemangat karena memikirkan tentang peluang yang dia peroleh di alam misterius keluarga Bai. Setelah memasuki inti alam rahasia, meskipun dia tidak berhasil naik ke puncak Jalan Surgawi, dia masih memperoleh banyak hal. Di jalur Dao Surgawi, dia melangkah ke alam leluhur agung Peringkat 5 dan mencapai puncaknya. Kemudian, di jalan tanpa akhir, dia menemukan peluang besar yang secara langsung memungkinkan dia mencapai alam leluhur Peringkat 7. Pangkat Sein, Dong Grandmaster, Dong, Zhang Chen, Yu. Dengan kekuatan garis darah bela diri ilahi, Zhang Gang percaya bahwa di seluruh benua langit yang mendalam, di antara generasi muda, tidak lebih dari lima, bahkan mungkin tiga, yang dapat bersaing dengannya. Kekuatannya meningkat pesat. Wang Chen, jelas, dia bukan tandingannya. Dia pasti akan memenangkan pertarungan dengan Wang Chen, dan Wang Chen pasti akan mati. Akui kekalahan. Mendengar kata-kata Zhang Gang, Wang Chen mencibir, tidak ada kata mengakui kekalahan dalam kamusku. Kata-kata Wang Chen sangat tegas. Bertarung. Saat berikutnya, Wang Chen meraung, dan auranya melonjak. Dia sebenarnya memilih untuk bertarung. Kenapa dia memilih untuk bertarung? Dia mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat Wang Chen masih memilih untuk bertarung dalam situasi seperti itu, Han Yuksuan, yang berada di antara kerumunan, mengungkapkan ekspresi sedih. Mungkinkah dia harus selalu keras kepala dan pantang menyerah? Mungkinkah dia tidak bisa menurunkan harga dirinya untuk sementara? Han Yuksuan benar-benar tidak ingin Wang Chen terus berjuang. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan pandangan belakang yang lemah namun keras kepala itu. Dia memikirkan gambaran belakang kegigihan dan kerja keras keluarga Wang setelah kehancuran keluarga Wang. Dia selalu seperti ini. Mata Han Yuksuan sedikit tidak fokus. Wuss! Saat angin bertiup, aura Wang Chen melonjak. Auranya terus meningkat, dan ekspresi Wang Chen tegas. Adipati Agung, dia juga telah melangkah ke level Grandmaster. Tampaknya peluang yang didapatnya tidak sedikit. Bukan begitu. Ini adalah ambang batas yang sangat besar bagi seniman bela diri alam kerajaan sempurna untuk melangkah ke level Grandmaster. Bagi orang biasa yang bisa melangkah ke level Grandmaster pada usia ini, dia bisa dianggap jenius. Tanpa dukungan keluarganya, terlihat betapa mengerikannya bakatnya. Sayang sekali dia bertemu Zanggang, sayang sekali. Saat aura Wang Chen melonjak ke tingkat Grandmaster, orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan emosi. Tidak, masih naik. Auranya masih naik. Astaga, Grandmaster peringkat 3 masih meningkat. Peringkat 4 Grandmaster. Leluhur Agung peringkat 5. Tuan Besar peringkat 6. Saat aura Wang Chen terus meningkat, orang-orang yang hadir sekali lagi menjadi kacau balau. Gelombang seru naik dan turun. Pada saat ini, cara semua orang memandang Wang Chen telah berubah. Semua orang memandang Wang Chen dengan heran. Prajurit Grandmaster peringkat 6, benar, aura Wang Chen sebenarnya telah naik ke level Prajurit Grandmaster peringkat 6. Dia sebenarnya telah mencapai peringkat prajurit hebat peringkat 6. Hanya dalam beberapa hari, seniman bela diri alam Kaisar Sempurna telah naik ke tingkat seniman bela diri alam leluhur agung peringkat 6. Betapa menantangnya hal ini? Keajaiban macam apa ini? Semua orang yang hadir sekali lagi berada dalam kekacauan. Keajaiban yang dibawakan Xiao Chen kepada mereka hari ini dapat dikatakan terjadi satu demi satu. Ini adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Banyak orang memandang Wang Chen dengan mata fanatik. Prajurit leluhur hebat peringkat 6, dia sebenarnya sangat berbakat. Iya. Sayang sekali, meskipun dia adalah prajurit leluhur hebat peringkat 6, lalu kenapa? Zhang Gang adalah prajurit leluhur hebat peringkat 7 dan memiliki garis darah bela diri ilahi. Yan Chen masih akan mati. Sayang sekali, sayang sekali. Betapa berbakatnya dia. Iya, prajurit leluhur agung peringkat 6 masih merupakan prajurit leluhur agung peringkat menengah. Prajurit leluhur agung peringkat 7 telah masuk ke dalam jajaran prajurit leluhur agung tingkat tinggi. Ini adalah titik balik, dan perbedaan kekuatannya adalah tidak kecil. Terlebih lagi, Zhang Gang mendapat dukungan dari garis keturunan. Sayang sekali Yan Chen sudah mati. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi seseorang di masa depan. Bukankah begitu, dia baru berusia 21 tahun, dan Zhang Gang berusia 24 tahun. Jika dia tumbuh hingga usia 24 tahun, saya yakin dia tidak akan kalah dengan Zhang Gang hari ini. Saat aura Wang Chen berhenti di level prajurit leluhur agung peringkat 6, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, mengungkapkan sedikit desahan. Bakat seperti itu jatuh begitu saja. Harus dikatakan bahwa ini adalah masalah yang menyedihkan dan kerugian yang sangat besar. Adapun Wang Chen, dia sama sekali tidak peduli dengan diskusi orang-orang di sekitarnya. Saat dia melepaskan aura prajurit leluhur agung peringkat 6, dia menghadapinya dengan acuh-ta'acuh. Prajurit leluhur hebat peringkat 6. Wang Chen telah mencapai level ini ketika dia dibaptis di kolam suci alam mistik, dan dia bahkan telah mencapai puncak prajurit leluhur agung peringkat 6. Saat ini, Wang Chen belum sepenuhnya melepaskan auranya. Jika semua orang mengetahui hal ini, bagaimana perasaan mereka? Dia pikir semua orang akan terperangah dan terkejut, bukan? Wang Chen ini terlalu mengerikan. Namun, meski begitu, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sekarang telah membuat semua orang ternganga. Prajurit leluhur hebat peringkat 6, haha, saudara Chen. Di belakang, Yosin Yan akhirnya menunjukkan sedikit senyuman saat ini, dan hatinya benar-benar rileks. Zanggang, kamu mendekati kematian. Yosin Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Orang seperti apa Wang Chen itu? Yosin Yan sangat jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Kekuatan prajurit leluhur agung peringkat 6 mungkin tidak cukup untuk membuat Wang Chen menang, tapi pastinya tidak cukup untuk membuat Wang Chen kalah. Kekuatan tempurnya terlalu kuat. Adapun Zanggang, jadi bagaimana jika dia memiliki garis darah bela diri suci? Wang Chen juga memilikinya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, sudah ditakdirkan bahwa Zanggang tidak akan mendapat keuntungan apapun dalam pertempuran ini. Yosin Yan yakin akan hal itu. He he, saudara Yan Chen sangat kuat. Zanggang, kamu sudah selesai. Sing Ye, yang juga mengetahui beberapa informasi orang dalam, tertawa gembira saat ini. Saudara Yan Chen, bunuh dia, bunuh orang tak tahu malu ini. Segera setelah itu, Sing Ye bersorak keras seolah dia ingin dunia berada dalam kekacauan. Chen kecil, kerja bagus. Menghadapi kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini, Wang Yan begitu bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Prajurit leluhur agung peringkat 6, ini sebenarnya adalah prajurit leluhur agung peringkat 6, ini sudah mencapai kekuatannya sendiri. Chen kecil tidak mengecewakan leluhur keluarga Wang, tidak mengecewakannya. Dia terus-menerus menghadirkan kejutan, dan terus-menerus menciptakan keajaiban. Ada harapan bagi keluarga Wang. Anak ini, Dongfang Niw Hao dan Penatua Bulu Abadi mau tidak mau saling memandang saat ini, tersenyum pahit. Setiap kali mereka melihat anak ini, dia akan membawa keajaiban, mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Terutama Timur Niw Hao. Dia teringat beberapa tahun lalu, Wang Chen adalah orang yang disebut sampah. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah sampah? Dia telah menyelesaikan serangan balik yang hebat. Sekarang, Wang Chen adalah generasi muda paling menonjol di seluruh sembilan negara bagian, seluruh benua Tianxuan. Di masa depan, dia akan menjadi lebih kuat. Jika orang seperti itu dianggap sampah, lalu orang seperti apa yang bukan sampah? Iya. Dia tidak tahu di mana orang-orang yang mengejek dan mengejeknya saat itu berada, dan prestasi apa yang mereka raih sekarang. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Saat ini, Dongfang Niw Hao akhirnya mengerti. Wang Chen. Menarik, sepertinya Zanggang sudah tamat. Dihadapkan pada kekuatan dan aura Wang Chen, Paman Fu, yang berdiri di belakang Yuxin Yan, memiliki kilatan di matanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Karena dia menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Kekuatan Wang Chen tampaknya belum mencapai puncaknya, dan dia masih menekan sebagian dari kekuatannya. Dia percaya jika bagian kekuatannya ini meledak saat diperlukan, pasti akan membawa dampak yang tidak terduga pada Zanggang, bukan? Hasil dari pertempuran ini sepertinya telah diputuskan. Grandmaster Peringkat 6 Di tengah keributan dan seruan, Zanggang yang masih mencibir tidak bisa lagi mencibir. Wang Chen, bajingan kecil ini sebenarnya telah naik ke level Grandmaster Peringkat 6. Bagaimana ini mungkin? Peluang mengerikan apa yang dia peroleh di dunia rahasia keluarga Bai? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Zanggang tidak dapat menerima hasil ini. Huff, Yan Chen, meskipun kamu adalah Grandmaster Peringkat 6, apa yang dapat kamu lakukan? Apakah menurutmu kekuatanku sebagai Grandmaster Peringkat 7 tidak dapat membunuhmu? Mati. Akhirnya, mata Zanggang berkilat tajam. Setelah mengaum, dia memimpin dan menyerang Wang Chen. Pada saat ini, aura pembunuhnya membubung ke langit. 998 Dia harus membunuh Wang Chen. Pada saat ini, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Zanggang. Benar, dia harus membunuh Wang Chen hari ini. Karena bakat yang ditunjukkan Wang Chen, Zanggang sedikit takut saat ini. Jika dia membiarkan Wang Chen terus berkembang, apa yang akan terjadi padanya? Oleh karena itu, Zanggang memberikan segalanya. Bertarung. Melihat Zanggang menerkam, wajah Wang Chen menjadi dingin. Cahaya tajam muncul di matanya saat dia melangkah maju. Senjata energi di tangannya memadat dan Wang Chen mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan Zanggang. Dengan kilatan cahaya merah, senjata energi unsur itu sepertinya menembus langit saat jatuh ke depan dengan kejam. Wuz! Gelombang udara yang dahsyat membawa angin kencang. Dalam sekejap, langit berubah warna. Auman, auman, auman. Bayangan naga ilahi muncul di udara. Ia membuka mulutnya dan merobek Zanggang. Ledakan. Dengan suara keras, kedua sinar lampu merah itu terjalin dan bertabrakan dengan keras. Cahaya merah memenuhi udara dan menutupi langit. Gemuruh. Seluruh arena mulai bergetar. Di bawah energi kekerasan, ia mulai mengerang dan meratap. Buk-buk-buk. Setelah satu gerakan, di bawah energi kekerasan, sosok Wang Chen tiba-tiba mundur ke belakang. Di sisi lain, Zanggang tidak lebih baik. Dia juga tiba-tiba mundur ke belakang. Namun, jarak mundurnya relatif lebih pendek. Setelah satu gerakan, mereka berimbang. Paling-paling, Zanggang memiliki sedikit keuntungan, keuntungan yang dapat diabaikan. Kamu mendekati kematian. Zanggang marah karena dia gagal membunuh Wang Chen meskipun dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Sambil mengaum, dia menginjakan tumitnya ke tanah dan menerkam Wang Chen lagi. Lagi. Di bawah benturan keras, darah di tubuh Wang Chen bergemuruh. Darahnya sepertinya mendidih. Kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan Wang Chen tidak tahu tingkat kekuatan tempurnya telah mencapai. Zanggang adalah lawan yang sempurna, dan Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Zanggang menerkam ke arahnya, Wang Chen sekali lagi pergi menemuinya. Melangkah keluar dengan langkah angin ilahi, tubuh Wang Chen seperti naga yang berenang, kekuatannya tak tertandingi. Sosoknya berkedip-kedip dengan cara yang sangat aneh, meninggalkan serangkaian bayangan. Bagaimanapun, Zanggang adalah sosok terkenal di generasi muda klansan. Dia tidak kalah sedikitpun. Dia melangkah keluar dengan teknik gerakan kelas kuasa surga, dan kecepatannya tidak kalah dengan Wang Chen. Boom-boom-boom. Pertukaran pukulan terus berlanjut. Pancaran cahaya merah melonjak ke langit, menyebabkan arena bergetar. Angin kencang menyapu dan lampu merah memenuhi langit. Yang tersisa di lapangan latihan dan di atas langit guntur hanyalah bayangan mereka, dan yang tersisa hanyalah gelombang udara mengamuk yang mereka bawa. Ini adalah pertarungan kecepatan melawan kecepatan. Kegilaan ditampilkan sepenuhnya. Pada saat ini, pertarungan antara keduanya sangat seru dan brilian. Setiap kali mereka berpapasan, ada aura kematian dan gelombang kejut yang mengamuk. Saat ini, jika ada yang ceroboh atau tidak bisa bertahan, mereka pasti akan mati. Pertarungan hirup ikut berlanjut dengan kecepatan yang sangat cepat, mempesona para penonton. Apakah ini pertarungan antara yang kuat? Banyak orang tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Ini adalah pertarungan antara dua kultifator super kuat. Kecepatan seperti itu, ritme seperti itu, kegilaan seperti itu, membuat banyak orang di tempat itu berkeringat dan mendesah. Ini bukanlah pertarungan sengit yang bisa mereka tahan. Keduanya memang kultifator yang kuat. Banyak orang yang melontarkan tatapan kagum pada mereka berdua. Dia sangat kuat. Di antara kerumunan, Han Yuksuan tidak bisa menahan nafas saat dia menyaksikan pertempuran itu. Aku masih belum bisa mengungguli dia. Han Yuksuan sedikit kecewa saat ini. Melihat sosok yang tidak jelas di arena, dia dipenuhi dengan emosi. Dia masih ingat bahwa dia berasal dari Klan Han, si jenius kota King Feng, bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Namun saat itu, Wang Chen masihlah pemuda di arena, pemuda yang diperlakukan sebagai sampah oleh orang lain. Pria muda yang pernikahannya diputus oleh Klan Han. Tapi sekarang, beberapa tahun kemudian, dia dengan tegas menekan Han Yuksuan. Bahkan jika Han Yuksuan mendapat dukungan dari Klan Han di negeri sembilan negara dan memiliki banyak peluang dan sumber daya, dia masih ditekan olehnya dan tidak bisa melampauinya. Memikirkan hal ini, seberapa rumit hati Han Yuksuan. Han Yuksuan tidak dapat membayangkan betapa banyak penderitaan yang dia alami dan seberapa besar penderitaan yang dia alami selama ini. Namun dalam ingatannya, dia ingat dengan jelas bahwa berita tentang dia datang satu demi satu. Setiap berita menggugah jiwa, membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat dan membuat seseorang sulit bernapas. Sepanjang perjalanan, ia diiringi teror dan tarian kematian. Dia telah berhasil. Jika dia mendapat dukungan dari klan besar, dia akan mencapai lebih banyak lagi. Meski begitu, dia tetap jenius. Han Yuksuan harus mengakui bahwa dia tidak sebaik dia. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan orang-orang di Bejiang dan klan Han jika mereka tahu betapa kuatnya Wang Chen sekarang. Apakah mereka akan menyesali perbuatan mereka terhadap Wang Chen saat itu? Klan Han tidak berterima kasih. Pada saat ini, Han Yuksuan merasa bersalah dan malu. Yuksuan Seolah merasakan perasaan Han Yuksuan, tetua klan Han yang berdiri di sampingnya menghela nafas dan menepuk punggungnya. Dia sangat kuat, jangan khawatir. Dia sangat berbakat. Tapi kamu juga tidak buruk. Sekarang, Anda telah mencapai level leluhur agung peringkat 4. Saat Anda kembali kali ini, pergilah ke tempat itu untuk uji coba. Aku akan pergi bersamamu. Jika berhasil, Anda akan bisa meningkat lebih jauh dan tidak akan kalah dengannya. Tetua klan Han berkata dengan emosional. Dia sangat jelas tentang dampak persidangan di tempat klan Han. Mendengar kata-kata tetua itu, Han Yuksuan menganggup dengan berat dan berkata dengan tatapan tegas, Ya, penatua, saya akan pergi sendiri. Gemuruh Saat mereka berdua sedang berbicara, terdengar suara gemuruh lagi. Lampu merah membubung ke langit, dan setelah tabrakan sengit, Wang Chen dan Zan Gang akhirnya mundur. Bajingan Setelah bertukar puluhan pukulan, Zan Gang sedikit bingung dan jengkel karena dia tidak membunuh Wang Chen dan bahkan tidak membiarkan Wang Chen jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan garis keturunan mengejutkan langit dan bumi. Sambil meraung, Zan Gang mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Tiba-tiba, aura Zan Gang naik lagi, langsung mencapai level leluhur agung peringkat delapan. Dengan bantuan garis darah bela diri ilahi, kekuatannya meningkat satu tingkat. Jelas, dia tidak ingin terus melelahkan Wang Chen seperti ini. Saat ini, niat membunuh Zan Gang sedang tinggi. Mengandalkan kekuatan leluhur agung peringkat tujuh untuk membunuh Wang Chen sepertinya tidak memiliki banyak harapan. Seberapa marahnya Zan Gang? Dia sebenarnya tidak bisa membunuh leluhur agung peringkat enam. Hal ini membuatnya merasa terhina. Ya Tuhan, Zan Gang mengaktifkan garis keturunan bela diri ilahi. Leluhur agung peringkat delapan telah mencapai tingkat leluhur agung peringkat delapan. Kali ini, Yan Chen tidak akan beruntung. Leluhur agung peringkat delapan, ini adalah leluhur agung peringkat delapan. Ya, Yan Chen sudah selesai. Saat Zan Gang mengaktifkan garis keturunan bela diri suci, terjadi keributan di kerumunan. Semua orang memandang Wang Chen dengan sedikit penyesalan dan rasa kasihan di mata mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan Wang Chen karena bertemu dengan seseorang dari keluarga San. Seberapa kuatkah garis darah bela diri suci keluarga San? Kali ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak beruntung? Namun, orang-orang ini juga menyesalkan bahwa kekuatan Wang Chen memang cukup kuat. Dia benar-benar menggunakan kekuatan leluhur agung peringkat enam untuk melawan Zan Gang, leluhur agung peringkat tujuh, dan tidak dirugikan. Kekuatan tempur macam apa ini? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Dari sini terlihat betapa kuatnya kekuatan tempur Wang Chen. Hal ini membuat banyak orang mengaguminya. Sayangnya, kekaguman tetaplah kekaguman. Dalam pandangan Wang Chen, dia masih ditakdirkan untuk tidak beruntung. Kekuatan Garis Keturunan Melihat Zan Gang melepaskan kekuatan garis keturunannya, Wang Chen mengungkapkan sedikit cibiran. Tidak bisa menahannya lagi. Setelah satu putaran pertarungan, kekuatan Wang Chen sepenuhnya terkonsolidasi, dan pada saat ini, dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan tempur yang kuat dan teknik budidaya yang kuat, dia, yang merupakan leluhur agung peringkat enam, tidak kalah dengan leluhur agung peringkat ketujuh. Karena Zan Gang tidak dapat menahannya lagi, mari kita memasuki pertempuran terakhir. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus pelan, dan auranya benar-benar naik kembali. Hai! Saat aura Wang Chen melonjak, mereka yang awalnya mengasihani Wang Chen melebarkan mata mereka saat ini dan menghirup udara dingin. Leluhur agung peringkat ketujuh, kekuatannya telah mencapai level leluhur agung peringkat ketujuh. Tidak, bukan itu. Itu adalah leluhur agung peringkat tujuh puncak, itu benar, itu adalah tingkat leluhur agung peringkat ketujuh, dia sebenarnya. Kali ini, kekuatan Wang Chen bangkit kembali, menyebabkan banyak orang berada dalam kebingungan. Awalnya, ketika Wang Chen menampilkan kekuatan leluhur agung peringkat enam, banyak orang yang merasa malu, tetapi sekarang, Wang Chen sebenarnya secara langsung menunjukkan kekuatan leluhur agung peringkat ketujuh. Betapa menantangnya hal ini. Seorang seniman bela diri alam kaisar kesempurnaan agung benar-benar naik ke tingkat ini di alam mistik keluarga Bai, ini tidak dapat diterima. Pada saat yang sama, semua orang menyadari suatu masalah, yaitu Wang Chen sebenarnya menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Ini berarti dia, baru saja bertarung dengan Zan Gang dengan santai. Tiba-tiba, semua orang saling memandang, lalu menatap Wang Chen, ekspresi mereka menjadi aneh. Leluhur agung peringkat tujuh puncak. Merasakan kekuatan Wang Chen, ekspresi Zan Gang berubah, matanya menjadi tajam, dan dia mendengus sinis. Leluhur agung peringkat ketujuh sebenarnya lebih kuat darinya. Kita harus tahu bahwa penjaga itu baru saja masuk ke dalam jajaran leluhur agung peringkat ketujuh. Wang Chen bahkan lebih mengerikan dari dia. Bagaimana Zan Gang bisa menerima ini? Bajingan, kamu harus mati hari ini. Zan Gang meraung dengan enggan. Dia harus membunuh Wang Chen, dia harus melakukannya. Jika tidak, sejauh mana Wang Chen akan tumbuh di masa depan. Zan Gang tidak berani membayangkan. Oleh karena itu, dia harus mencekik Wang Chen. Dengan pemikiran ini, Zan Gang sekali lagi menerkam ke arah Wang Chen. Datang kepadaku. Melihat Zan Gang menerkam, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Sebelumnya, dia menyembunyikan kekuatannya untuk memahami kekuatan tempurnya sendiri. Saat ini, Wang Chen sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Sudah waktunya untuk pertarungan terakhir. Leluhur agung peringkat tujuh puncak. Benar, setelah menerima warisan macan putih, Wang Chen mencapai level ini. Oleh karena itu, Wang Chen sama sekali tidak takut pada Zan Gang. Faktanya, dia bahkan belum membuka delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunannya. Dalam pertarungan dengan Zan Gang ini, Wang Chen bisa dikatakan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Sekarang, yang ingin dilakukan Wang Chen adalah mengalami pertempuran dan merasakan kekuatannya sendiri. 999. Itu benar, dia ingin mengalami pertarungan. Kali ini, setelah memasuki alam mistik keluarga Bai, kekuatan Wang Chen meningkat terlalu cepat, jadi dia harus menstabilkan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Sama seperti Zan Gang. Baru saja, alasan utama mengapa Wang Chen, yang berada di puncak Realm Grandmaster peringkat ke-6, mampu bertarung secara seimbang dengannya, seorang seniman bela diri Realm Grandmaster peringkat ke-7, dan hanya menderita sedikit kerugian adalah karena dia tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempurnya. Kekuatannya meningkat terlalu cepat, tetapi dia belum mengkonsolidasikannya. Kalau tidak, bahkan jika leluhur pangkat 6 berada di puncak, meskipun hanya ada selapis perbedaan antara leluhur pangkat 7 dan leluhur pangkat 6, perbedaan kekuatannya benar-benar menakutkan. Mustahil bagi Wang Chen untuk bersaing dengannya tanpa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Oleh karena itu, alasan utamanya adalah ranah Zan Gang tidak stabil. Namun Wang Chen maju selangkah demi selangkah, terus mengkonsolidasikan kekuatannya melalui pertempuran. Dalam pertarungan sengit antar pembangkit tenaga listrik, itu adalah cara paling efektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan seseorang. Pada saat ini, Wang Chen sedang mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai Grandmaster Orde ke-7. Membunuh. Melihat Zan Gang menerkam, Wang Chen mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Senjata energi Yuan di tangannya langsung berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya puluhan kaki dan meraung. Pemusnahan. Akhirnya, Wang Chen menampilkan gerakan pemusnahan yang sangat kuat. Segera setelah pemusnahan terjadi, dunia tiba-tiba berubah warna, langit menjadi gelap, dan lampu merah menyala. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan satu pedang itu. Dengan kekuatan Wang Chen sebagai Grandmaster Orde ke-7, dia akhirnya bisa menampilkan kekuatan penuh pedang pembasmian. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri Kaisar Reng. Lampu merah melesat melintasi langit dan jatuh dengan ganas, momentumnya tak tertandingi. Ledakan. Dengan suara keras, pedang pemusnahan Wang Chen bertabrakan dengan tombak panjang Zanggang. Ombak bergulung, dan seluruh panggung bela diri bergetar hebat. Debu memenuhi langit, asap tebal mengepul, dan lampu merah membubung ke langit. Mengaum. Kedua naga itu meraung, dan di dalam lampu merah, kedua naga itu saling menggigit dan melahap. Enyahlah. Wajah Zanggang memerah saat darah dan Ki melonjak. Zanggang sulit percaya bahwa satu gerakan Wang Chen memiliki kekuatan sebesar itu. Serangan dengan kekuatan 80 persennya benar-benar diblokir olehnya. Hal ini membuat Zanggang marah. Dengan raungan marah, energi asal sejati di tubuhnya melonjak seperti gelombang besar, membuat Wang Chen terbang. Buk-buk-buk. Wang Chen didorong mundur oleh kekuatan yang seluas langit. Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Dalam sekejap mata, dia telah mundur hampir 100 meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Puci. Wang Chen membuka mulutnya dan darah muncrat. Dia buru-buru menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari prajurit leluhur Agung Orde Kedelapan. Setelah mengaktifkan garis darah bawaannya, Zanggang telah mencapai jajaran prajurit leluhur Agung Orde Kedelapan dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Tanpa diduga, meskipun dia telah mencapai puncak alam leluhur Orde Ketujuh, dia masih tidak dapat menolaknya. Dengan peningkatan kekuatan, jarak antar-level memang semakin menakutkan. Dalam konfrontasi ini, Wang Chen berada dalam posisi yang dirugikan dan sepenuhnya dirugikan, tidak mampu melawan Zanggang. Ah! Melihat Wang Chen memuntahkan setegup darah, Xingye dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di bawah panggung berseru. Mereka memahami kekuatan prajurit leluhur Agung Orde Kedelapan dengan sangat baik. Mungkinkah Wang Chen masih menolak? Tentu saja, aku mengetahuinya. Yan Chen ini benar-benar tidak beruntung. Bukan begitu. Dengan diaktifkannya garis keturunan bela diri ilahi, sudah waktunya bagi Zanggang untuk melakukan serangan balik. Namun, Yan Chen ini juga cukup kejam hingga benar-benar memaksa Zanggang mengaktifkan garis keturunan bela diri ilahi agar bisa menang. Dia bisa dianggap sebagai salah satu generasi muda terbaik. Melihat Wang Chen muntah darah, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Sebelumnya, kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Wang Chen membuat terlalu banyak orang menghela nafas karena emosi dan keterkejutan. Dia terus-menerus memberikan pengaruh kepada orang-orang. Sungguh di luar dugaan dan mengagetkan. Sekarang Wang Chen menderita kerugian, mereka akhirnya menghela nafas lega. Kalau tidak, jika Wang Chen terus menjadi mengerikan, mereka tidak tahu apakah hati mereka dapat menanggungnya. Huh, Yan Chen, kamu bukan tandinganku sekarang, mati. Melihat Wang Chen terluka, Zanggang mengungkapkan sedikit senyuman gila dan mendengus dingin. Saat suaranya jatuh, sosoknya melintas lagi dan dia menerkam ke arah Wang Chen lagi. Bukan tandinganmu. Huh. Mendengar perkataan Zanggang, Wang Chen mencibir. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Karena kekuatan puncak prajurit leluhur peringkat tujuh masih belum mampu bersaing dengan Zanggang, maka dia akan membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Dia ingin melihat bagaimana Zanggang akan membunuhnya hari ini. Darah Zanggang, Wang Chen harus membiarkannya melayang ke langit. Ini dianggap sebagai langkah kedua balas dendam Wang Chen terhadap keluarga Zang. Langkah pertama, Wang Chen membunuh Zanyu, kini giliran Zanggang. Boom-boom-boom. Saat delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, energi esensi sejati Wang Chen melonjak dengan gila-gilaan. Gerbang penyembuhan, buka. Gerbang kehidupan, buka. Gerbang rasa sakit, buka. Saat titik akupuntur dibuka satu per satu, pada saat ini, kekuatan Wang Chen meningkat lagi, mencapai tingkat yang menakutkan. Dan munculnya aura Wang Chen juga menarik perhatian semua orang di sekitar, menyebabkan semua orang terkejut. Apa? Kekuatannya sebenarnya masih meningkat. Ya Tuhan, itu benar. Auranya terus meningkat, dia sebenarnya. Seberapa kuat dia, ya Tuhan, auranya akan menyusul Zanggang. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam satu per satu, dan aura Wang Chen naik lapis demi lapis, menyebabkan semua orang berada dalam kekacauan. Jika dikatakan bahwa Wang Chen menunjukkan kekuatan prajurit leluhur peringkat enam puncak sebelumnya, maka ketika Wang Chen meningkatkan kekuatannya menjadi prajurit leluhur peringkat tujuh, itu sudah mengejutkan. Tapi sekarang, tidak ada yang tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Shok, yang ada hanya kejutan. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Wang Chen? Dia sebenarnya masih bisa meningkatkan kekuatannya. Kartu truf apa lagi yang dia sembunyikan? Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang penasaran. Seperti yang diharapkan, kekuatan orang ini. Suan Ye, yang berada di antara kerumunan, melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat melihat ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Zan Gang, sepertinya kamu telah menendang lempengan besi. Mungkin hari ini adalah hari kematianmu. Suan Ye bergumam pada dirinya sendiri, seringai sinis tergantung di sudut mulutnya. Baiki, Zhu Yi, dan yang lainnya saling memandang saat ini. Yan Chen yang belum pernah mereka lihat ini sebenarnya begitu kuat. Sekarang, dia sebenarnya telah mencapai level di mana dia bisa bertarung dengan mereka. Bagus, kakak Yan Chen, bagus. Aura Wang Chen melonjak, dan orang yang paling bersemangat tidak lain adalah Suan Ye. Saat ini, dia menari dengan gembira. Yusin Yan dan Wang Yan, sebaliknya, menghela nafas lega. Mata semua orang tertuju pada Wang Chen di lapangan. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata, seolah takut melewatkan sesuatu. Mereka menunggu, menunggu untuk melihat seberapa kuat kekuatan akhir Wang Chen. Itu bukan kekuatan, dia pasti menggunakan teknik rahasia. Dia menggunakan teknik rahasia, kekuatannya masih meningkat. Iya, itu adalah teknik rahasia. Aku tidak menyangka dia akan memiliki teknik rahasia yang begitu kuat. Segera, seseorang menemukan bahwa peningkatan kekuatan Wang Chen bukan karena dia benar-benar telah mencapai level itu, tetapi karena dia telah menggunakan teknik rahasia. Untuk sesaat, kerumunan itu gempar. Namun, Wang Chen mengabaikan keheranan dan seruan penonton. Gerbang ke-6, gerbang kematian, buka. Wang Chen membuka gerbang ke-6 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, gerbang kematian. Namun, ini bukanlah akhir. Saat berikutnya, dibawah ekspresi garang Wang Chen, dia merendahkan suaranya dan berkata, gerbang ke-7, gerbang keajaiban, buka. Kali ini, Wang Chen benar-benar menerobos gerbang ke-7, gerbang keajaiban. Betul, kalau bukan gerbang ke-7, lalu apa? Sekarang, Wang Chen bisa membuka 7 dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Ini karena tubuh fisik Wang Chen telah mencapai tubuh ke-9. Benar, tubuh ke-9. Di inti alam mistik macan putih, setelah menerima warisan macan putih, meskipun kekuatan Wang Chen baru naik ke puncak leluhur agung peringkat 7, badan tempering bintangnya juga telah menerobos. Dia telah bangkit dari tubuh ke-8 ke tubuh ke-9. Peningkatan level ini sangat penting, dan itu membuat Wang Chen lebih kuat entah berapa kali. Ini adalah panen terbesar. Jika tidak, dengan usaha Wang Chen sendiri, mustahil baginya untuk menyelesaikan lompatan ini tanpa beberapa tahun. Tubuh ke-9, ini berarti Wang Chen dapat membuka gerbang ke-7 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, gerbang keajaiban. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen tidak ragu-ragu untuk membuka 7 gerbang tersembunyi batin. Saat gerbang keajaiban terbuka, angin kencang menyapu tubuh Wang Chen, dan gelombang udara sangat dahsyat. Rambutnya menari-nari dengan liar, membuat Wang Chen berdiri dengan bangga seperti Dewa Iblis. Kamu, bagaimana ini mungkin? Wang Chen telah membuka 7 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, dan pada saat ini, auranya bahkan melampaui aura Zanggang. Hal ini membuat mata Zanggang membelalak, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen bisa begitu kuat sehingga bisa dibandingkan dengannya. Apakah ini kaisar seniman bela diri yang memasuki alam mistik beberapa hari yang lalu? Apakah ini murid wilayah macan putih? Bagaimana ini mungkin? Wajah Zanggang penuh rasa tidak percaya. Pemusnahan. Namun, Wang Chen tidak memberi Zanggang terlalu banyak waktu untuk berpikir. Saat Zanggang berhenti, Wang Chen mendengus dingin dan menebas dengan pedang pemusnahan. Dibandingkan sebelumnya, pedang ini jauh lebih kuat. Dengan ayunan pedang, seluruh arena mulai runtuh. Mati. Pembukaan tujuh gerbang tersembunyi bagian dalam membawa beban pada tubuhnya yang bahkan Wang Chen, yang berada di tahap pemurnian tubuh lapisan ke-9, merasa sulit untuk menanggungnya. Pertempuran harus diakhiri secepat mungkin. Oleh karena itu, Wang Chen mulai mengambil inisiatif melakukan serangan balik dan menyerang. Pedang pemusnahan menebas, dan lampu merah melintas di langit. Ia bahkan menembus ruang angkasa, menciptakan lubang hitam aneh yang langsung menuju ke Zanggang. Enyah. Melihat serangan pedang Wang Chen, Zanggang terkejut dan buru-buru mencoba memblokirnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, keduanya kembali bentrok. Namun, kali ini hasilnya sangat berbeda. Puci. Darah berceceran. Ah. Ceritan terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh terlempar ke belakang. Namun, kali ini, bukan Wang Chen yang dirugikan, melainkan Zanggang. Zanggang yang sangat arogan. Seribu. Itu benar. Kali ini yang dirugikan adalah Zanggang. Setelah Wang Chen membuka tujuh gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya tidak kalah dengan Zanggang. Dalam konfrontasi ini, Wang Chen berada di atas angin mutlak di bawah kekuatan pedang pemadam kehidupan. Dia sebenarnya telah mengirim Zanggang terbang dengan satu gerakan. Adapun Zanggang, dia seharusnya tidak dirugikan begitu saja. Namun, kecerobohannya menyebabkan semua ini. Zanggang tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Wang Chen bisa sekuat ini. Oleh karena itu, dia tidak waspada sama sekali. Di matanya, selama dia merangsang kekuatan garis keturunannya, membunuh Wang Chen hanya dalam hitungan detik. Dalam keadaan seperti itu, serangan mendadak Wang Chen sangat kejam. Itu sama sekali tidak kalah dengan kekuatannya. Bisa dibayangkan bagaimana Zanggang, yang hanya menggunakan 80 persen kekuatannya, bisa menahannya. Setelah satu gerakan, Zanggang dikirim terbang tanpa ketegangan apapun. Darah berceceran. Seluruh tubuh Zanggang terlempar, menggambar parabola yang indah saat dia menghantam tanah yang jaraknya ratusan meter. Mati. Wang Chen telah mengambil inisiatif dengan satu gerakan, tapi dia tidak berhenti. Matanya dingin. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia mengejar Ye Ling Chen. Ini adalah peluang bagus. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, kapan dia akan menunggu? Kesempatan seperti itu tidak mudah didapat. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Meskipun dia telah membuka tujuh gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya tidak cukup untuk membuat Zanggang terbang dengan satu gerakan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia ceroboh. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkan Zanggang mengatur nafas, tidak akan mudah bagi Wang Chen untuk mengalahkan Zanggang begitu Zanggang menjadi waspada. Dengan dibukanya tujuh gerbang tersembunyi dalam, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kecuali Wang Chen tidak keberatan mengungkapkan identitasnya kepada semua orang, dia akan membuka bakat garis keturunannya dan merangsang kekuatan garis keturunannya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Wang Chen adalah memanfaatkan peluang di depannya. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen mengacungkan pedangnya. Pedang tanpa jejak bisa dikatakan yang tercepat di antara semua jurus Wang Chen, dan kekuatannya tidak kalah banyak. Melangkah keluar dengan langkah dewa angin, bahkan sebelum Zanggang mendarat di tanah, Wang Chen sudah menyusulnya. Senjata unsur turun dari langit, menebas ke arah Zanggang. Wajah Zanggang sedikit pucat. Organ dalamnya sepertinya hancur akibat pukulan itu. Saat ini, darah di tubuhnya bergemuruh. Sebelum Zanggang bisa mengatur nafas, dia melihat Wang Chen mengejarnya lagi, menebas dengan pedangnya. Ekspresi Zanggang berubah drastis, menunjukkan sedikit keterkejutan. Zanggang dengan cepat memegang senjata ilahi natalnya dengan kedua tangannya dan memblokir serangan Wang Chen. Dia mengertakkan gigi. Bajingan. Dalam hatinya, dia mengumpat dengan keras. Bagaimana sampah ini, Wang Chen, bisa begitu kuat. Ini sulit diterimanya. Boom. Meskipun Zanggang penuh dengan kengganan dan keraguan, Wang Chen akan pergi. Mengetuk pintu kendur, mainkan trik, tirai. Sebelum Zanggang mendarat di tanah, dia menyerang lagi. Meski Zanggang berhasil menahannya, tubuhnya sekali lagi terlempar keluar. Of. Darah muncrat, dan wajah Zanggang menjadi pucat. Dia menderita pukulan berat lainnya. Dia berada dalam situasi yang buruk. Saat tubuhnya terbang mundur, kelopak mata Zanggang bergerak-gerak liar, dan rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Aura sedingin es menyelimuti Zanggang saat ini. Dia merasa seolah-olah dia terjebak di dalam gudang es, dan aura kematian menyebar ke arahnya. Membunuh Dengan raungan, saat tubuh Zanggang terlempar keluar, Wang Chen melangkah keluar dengan langkah dewa angin dan mengejar lagi. Batalkan tebasan. Kali ini, Wang Chen langsung menggunakan jurus ke-6 dari skill naga ilahi guntur ungu, tebasan void. Kekuatan jurus ini bisa dikatakan sebanding dengan pedang kehidupan dan kematian. Meski mungkin lebih lemah, kecepatannya bisa mengimbanginya. Senjata kekuatan unsur melesat lewat, berkedip dengan lampu merah. Saat ini, bisa dikatakan dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, mata Wang Chen sangat dingin. Karena dia berada di atas angin, Wang Chen tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Diperlukan serangan yang dahsyat. Munculnya niat membunuh berarti kematian Zanggang telah dimulai. Sebelum Zanggang mendarat di tanah, Wang Chen melancarkan gerakan ke arahnya. Void slas meledak, langsung merobek langit. Di bawah rangsangan energi asal esensial, senjata kekuatan unsur itu seperti ular berbisa, membawa aura hirupi kuksa turun menuju Zanggang. Aura pedangnya tajam, dan niat membunuhnya kuat. Pada saat ini, gelombang udara yang ganas dan aura pedang tajam adalah yang pertama tiba di depan Zanggang, memotong pakaian dan kulitnya. Hal ini membuat mata Zanggang hampir keluar dari rongganya. Dalam sekejap, pupil matanya mengerut, dan dia diliputi rasa takut. Saat dia melihat pedang itu turun, Zanggang buru-buru mencoba memblokirnya sekali lagi. Kalau tidak, dia tahu dia pasti akan mati. Sekarang, sepertinya satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokirnya secara menyedihkan. Ledakan Setelah ledakan keras lainnya, seluruh tubuh Zanggang terlempar dengan keras seperti bola meriam, tidak mampu menahannya sama sekali. Dengan blok yang begitu tergesa-gesa, bisakah dia menahan kejaran Wang Chen? Tentu saja tidak. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini, serangan Wang Chen datang dari atas. Oleh karena itu, Zanggang langsung terlempar ke tanah yang jaraknya puluhan meter. Sambil bergesekan dengan tanah, Zanggang meluncur puluhan meter lagi, memenuhi udara dengan debu. Puci. Darah muncrat dengan deras. Organ dalam Zanggang telah sepenuhnya tergeser oleh serangan kuat Wang Chen. Zanggang terluka parah. Dia merasa seperti akan mati. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Jika itu adalah orang normal, dia akan mati karena luka seperti itu. Hanya pejuang kuat seperti Zanggang yang masih bisa bertahan. Saat ini, wajah Zanggang pucat. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia telah benar-benar kehilangan sikapnya yang agung dan sombong sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar seperti anjing liar. Membunuh. Adapun Wang Chen, dia jelas tidak bersimpati pada Zanggang. Setelah melukai Zanggang dengan serius, Wang Chen menggunakan teknik pemadaman kehidupan lagi, meledakkannya langsung ke Zanggang. Dia akan membunuhnya. Suara mendesing. Melihat Wang Chen melakukan gerakan kuat lainnya dan melihat Zanggang terbaring di tanah tanpa daya, semua orang yang sadar saat ini menjadi gempar. Mereka semua tercengang. Segalanya berubah begitu cepat. Segalanya berubah begitu tiba-tiba. Sebelumnya, tidak ada yang optimis tentang Wang Chen dan berpikir bahwa Wang Chen pasti akan mati. Meskipun Wang Chen telah menunjukkan bakat dan kekuatan yang menakutkan, tidak ada yang mengira dia bisa menang. Semua orang mengira dia pasti akan mati. Faktanya, setelah Zanggang mengaktifkan bakat keturunan bela diri ilahi, Wang Chen berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, siapa sangka setelah dirugikan hanya dalam satu gerakan, kekuatan Wang Chen akan melonjak lagi. Kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang sebanding dengan kekuatan Zanggang. Baiklah, biarlah jika kekuatannya meningkat. Setidaknya keduanya masih punya kekuatan untuk bertarung, bukan? Mengingat kekuatan mengerikan dari garis darah bela diri ilahi keluarga Zang, semakin sering mereka bertarung, semakin ganas pula mereka. Zanggang pasti mampu mengalahkan Wang Chen dan meraih keunggulan. Namun, siapa sangka semuanya akan terbalik? Saat semua orang berseru atas kekuatan Wang Chen, Wang Chen telah berada di atas angin dengan kecepatan kilat. Satu gerakan telah memaksa Zanggang mundur, dua gerakan telah melukai Zanggang dengan parah. Sekarang, dia akan membunuh Zanggang. Segalanya terjadi secepat kilat, semuanya terjadi begitu tiba-tiba, sulit bagi semua orang untuk pulih dari keterkejutannya. Ya Tuhan, dia akan membunuhnya. Aku tidak menyangka Zanggang akan dikalahkan. Di tengah kerumunan, mereka yang awalnya menganggap tinggi Zanggang dipenuhi dengan emosi. Mereka saling memandang dan tersentak. Nak, beraninya kamu. Pada saat ini, ekspresi tetua keluarga Zang, yang menyaksikan pertempuran, telah berubah dari rasa puas diri menjadi ekspresi muram, lalu menjadi kemarahan. Itu benar, dia sangat sombong sebelumnya. Wang Chen yang ceroboh ini sebenarnya berani menerima tantangan Zanggang. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Sejauh yang dia ketahui, Wang Chen telah menjadi orang mati. Namun, siapa sangka situasinya akan berubah seperti itu? Melihat Zanggang terluka dan akan dibunuh, ekspresi tetua itu sangat jelek. Saat ini, dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia melompat berdiri, matanya berkilau karena kedinginan dan niat membunuh. Dia berteriak pada Wang Chen, yang hendak membunuhnya, di arena. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Wang Chen membunuh Zanggang sekarang. Keluarga Zan telah kehilangan Zanyu, bagaimana mereka bisa kehilangan Zanggang? Terutama bakat yang ditunjukkan Zanggang, memberikan harapan bagi keluarga Zan. Pada usia 24 tahun, dia memiliki kekuatan tempur leluhur agung peringkat 8. Bahkan di antara enam keluarga garis keturunan utama, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Oleh karena itu, Zanggang tidak boleh mati. Kalau tidak, seberapa besar kerugian keluarga Zan? Dalam keadaan seperti itu, tetua keluarga Zan tidak bisa lagi duduk diam. Kenapa aku tidak berani? Setelah mendengar raungan tetua keluarga Zan, bibir Wang Chen menyeringai saat dia mengejek. Pertarungan hidup dan mati. Pertarungan hidup dan mati. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak berani membunuhnya? Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Mungkinkah dia tidak bisa membunuh Zanggang hanya karena Zanggang ingin membunuhnya? Keluarga Zan ini benar-benar tidak tahu malu. Wang Chen mengabaikan kata-kata tetua keluarga Zan dan terus mengayunkan pedangnya. Pedang pemadaman kehidupan itu tanpa ampun. Wuss. Angin menderu-deru dan auranya mendominasi. Pedang milik Wang Chen ini bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang ekstrim. Ah, tidak. Aku tidak ingin mati. Tidak. Melihat pedang Wang Chen hendak mencapai Zanggang, Zanggang sangat ketakutan saat ini. Dia berjuang untuk memegang senjata ilahi natal di depannya dan meraung keras. Tidak. Tetua, selamatkan aku. Zanggang juga tahu bahwa perlawanan semacam ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia buru-buru meminta bantuan tetua keluarga Zan. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah tetua keluarga Zan. Nak, berhenti. Melihat Wang Chen tidak berniat berhenti, tetua dari keluarga Zan di tribun menjadi cemas. Huff. Menghadapi teriakan marah sang tetua, Wang Chen hanya mengayunkan pedangnya ke bawah dengan tegas. Dia tidak punya niat untuk berhenti. dann untuk menikmati ke bawah. Sekarang-tuan�puan yang baik. Terima kasih telah menilai. Terima kasih.